Setelah Yan Wei dan Li He pergi, Fatsou segera melangkah maju dan menutup pintu. Mu Qing mengulurkan tangannya dan berkata, Biarkan aku melihat surat itu. Qin Fei Yang menyerahkannya kepada Mu Qing. Mu Qing melihat isinya dan menghela nafas lega, untungnya. N. Qin Fei Yang dan Fatsou mengerutkan kening. Surat ini hanya mengatakan untuk membiarkan Li He pergi ke Gunung Awan Hitam, tapi tidak mengungkapkan identitasmu, jadi Li He masih belum tahu siapa kamu. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah menyelamatkan Li Yan, dan kemudian menemukan cara untuk mengirim guru ke Kaisaran menjauh dari benua yang terlupakan. Tentu saja, yang terbaik adalah kita bisa membunuhnya dan menyingkirkan semua masalah di masa depan. Kata Mu Qing. Kita semua tahu ini, tapi melakukannya lebih sulit daripada naik ke langit. Kata Fatsou. Mu Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak akan terlalu sulit, kalian pergi dan tunda dia dulu, aku akan pergi dan membuat pengaturannya. Kenapa kamu masih ingin membantuku? Qin Fei Yang memandang Mu Qing dan bertanya. Hanya karena api bintang surga. Meskipun api bintang surga sangat penting, keluarga mu juga mengatur agar orang lain menyelinap ke menara utama. Bahkan jika sesuatu terjadi padanya, masih ada peluang. Tapi sekarang, untuk membantunya, Mu Qing tidak ragu-ragu menjadi musuh guru kekaisaran, pendekatan seperti ini sepertinya tidak terlalu bijaksana. Aku tidak membantumu, aku membantu keluarga mu ku. Selain itu, identitasmu saat ini belum terungkap, jadi sebelum pergi ke Black Cloud Mountain, kamu harus mengembalikan penampilan aslimu. Mu Qing berkata dengan ringan, membuka portal, lalu memberitahukan koordinat gunung awan hitam kepada Qin Fei Yang, berbalik dan pergi. Tolong dia. Fatso sedikit terkejut, memandang Qin Fei Yang dan bertanya, apa maksudmu? Mata Qin Fei Yang sedikit menyipit, dan berkata, saya pikir, di mata keluargamu, saya mungkin lebih dari ini. Maksudmu, selain api bintang surga, mereka merencanakan hal lain. Dan hal-hal ini mungkin ada hubungannya denganmu. Fatso bingung. Yang paling disukai. Lupakan saja, kita akan membicarakannya nanti. Ayo pergi ke Black Cloud Mountain dulu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim Fatso ke kastil. Dia kemudian mengeluarkan pil pemulihan wajah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Secepatnya. Dia mendapatkan kembali penampilan aslinya, melepas seragam menara utama, dan berganti pakaian yang biasa dia kenakan. Berikutnya. Tanpa ragu-ragu, dia membuka gerbang teleportasi dan masuk. Gunung Awan Hitam memiliki tebing terjal dan tebing terjal. Dari jauh, itu tampak seperti pedang besar berwarna hitam pekat. Di sekitar Gunung Awan Hitam, terdapat barisan pegunungan yang bergelombang. Saat ini. Di puncak Gunung Awan Hitam, di tepi tebing, seorang lelaki tua berjubah merah berdiri menghadap angin. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak terduga. Di samping lelaki tua itu, seorang wanita berbaju putih terbaring diam di tanah. Matanya terpejam seolah dia tertidur lelap. Mereka tidak lain adalah Grand Preceptor dan Li Yan yang menyamar. Suara mendesing. Tiba-tiba. Sesosok putih turun dari langit di atas puncak gunung. Kamu sudah datang. Kata penasihat kekaisaran. Tapi dia tidak menoleh. Melihat ke bawah kepegunungan dan sungai di bawah, matanya sangat dalam. Qin Fei Yang melirik Li Yan yang terbaring di tanah, lalu melihat ke belakang penasihat kekaisaran. Dia maju selangkah dan mendarat di samping penasihat kekaisaran. Setelah hening beberapa saat, Qin Fei Yang membuka mulutnya dan bertanya, Apakah itu ayah? Apakah kaisar memintamu untuk datang? Penasihat kekaisaran berkata, Bukankah kamu sudah mempunyai jawabannya di dalam hatimu? Qin Fei Yang tersenyum pahit dan berkata, Apakah dia begitu membenciku? Penasihat kekaisaran berkata, Pikiran yang mulia bukanlah sesuatu yang dapat Anda dan saya tebak. Itu benar, mengapa lagi dikatakan bahwa sejak zaman kuno, kaisar berubah-ubah, dan keluarga kaisar paling kejam. Qin Fei Yang menertawakan dirinya sendiri. Kalimat ini juga merupakan jawaban yang diberikannya kepada orang yang memainkan sitar. Penasihat kekaisaran terdiam beberapa saat, lalu berkata, Saya dengar Anda merebut api es, api bintang surga, dan api langit misterius. Mengapa kamu bertanya? Qin Fei Yang tercengang. Dikatakan bahwa di benua yang terlupakan ini, terdapat keajaiban kuno, dan api ramuan ini adalah kunci untuk memanggil dan membuka keajaiban. Kata penasihat kekaisaran. Kamu benar-benar tahu. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Penasihat kekaisaran berkata, Ini bukan rahasia di istana kekaisaran kami, karena nenek moyang Anda, kaisar pertama, telah menyaksikan keajaiban ini. Apa? Mata Qin Fei Yang bergetar. Biar ku beritahukan satu hal lagi, keajaiban ini bukanlah tempat biasa. Hilangnya kaisar pertama terkait dengan keajaiban ini. Kata penasihat kekaisaran. Benar-benar. Qin Fei Yang tiba-tiba menoleh dan menatap penasihat kekaisaran. Ya. Penasihat kekaisaran menganggup dan akhirnya mengalihkan pandangannya. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata, tapi kali ini aku di sini bukan untuk keajaiban ini, tapi untuk Chang Sui dan kastil di sisimu. Mata penasihat kekaisaran sangat tenang, dan nada suaranya juga sangat tenang. Namun, Qin Fei Yang tidak bisa menahan rasa kesemutan di kulit kepalanya. Dia dengan tegas mundur beberapa langkah, menjaga jarak dari penasihat kekaisaran. Kamu tidak perlu melakukan ini. Orang tua ini di sini bukan untuk membunuhmu. Selama kamu bersedia menyerahkan Chang Sui dan kastilnya, dan bersumpah tidak akan pernah kembali ke kekaisaran Qin besar, orang tua ini akan segera berbalik dan pergi. Penasihat kekaisaran berkata dengan tulus. Mustahil. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Penasihat kekaisaran tertawa kecil dan berkata, jangan lupa, ibumu masih di tanganku. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jika kamu berani menyentuh sehelai rambutnya, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu masih naif sekali. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, mengapa kamu melihat ibumu menderita kesakitan yang tak berkesudahan di penjara ilahi? Sepertinya kamu tidak pernah berada di penjara ilahi. Orang tua ini mungkin juga memberitahumu bahwa ada kesengsaraan guntur yang dapat menghancurkan gunung dan sungai, lautan api yang dapat membakar segalanya, arus dingin yang dapat menembus sum-sum tulang, dan badai yang dapat mencekik segalanya. Orang biasa akan mengalami gangguan mental dan bunuh diri dalam waktu kurang dari sehari. Adapun ibumu, dia telah terperangkap di penjara ilahi selama beberapa tahun. Bisa dibayangkan bagaimana dia bertahan selama ini? Kata penasihat kekaisaran. Bajingan. Mendengar kata-kata ini, mata Kinfei yang langsung memerah, dan dia bergegas menuju penasihat kekaisaran. Meskipun penjara ilahi berada di gunung belakang istana kekaisaran, dia belum pernah ke sana. Dia tidak pernah mengira itu akan menjadi tempat yang menakutkan. Hah! Penasihat kekaisaran mendengus dingin, mengulurkan tangan lamanya, meraih leher Kinfei yang, dan memutarnya tinggi-tinggi. Terlalu mudah untuk membunuhmu. Jadi, jangan uji kesabaranku. Penasihat kekaisaran tersenyum menghina dan melemparkan Kinfei yang dengan santai. Seperti meteorit, dia menabrak batu besar. Ledakan. Batu besar itu pecah di tempat. Kinfei yang juga mengeluarkan darah dari kepalanya. Dia memanjat dalam keadaan yang menyedihkan dan menatap penasihat kekaisaran. Sebenarnya, aku harus mengakui bahwa kamu benar-benar tangguh. Saat itu, komandan tentara hitam tak terkalahkan menyergapmu, tapi kamu tidak mati. Penasihat kekaisaran memandangnya dari atas ke bawah dan menggelengkan kepalanya. Kinfei yang berkata, saat itu, dia benar-benar mengira aku sudah mati. Tapi kenapa kamu datang ke benua yang terlupakan? Karena Changsue dan Kastil Kuno. Bahkan jika kamu mati, aku harus mendapatkan dua hal ini, jadi aku datang. Untungnya, saya datang. Kalau tidak, saya tidak akan tahu bahwa Anda masih hidup bahagia. Penasihat kekaisaran tersenyum, dan senyumannya sedikit menyeramkan. Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu asal-muasal Changsue dan Kastil Kuno? Aku tidak tahu. Namun, aku tahu satu hal. Kedua benda itu adalah artefak ilahi yang menantang surga. Mata penasihat kekaisaran penuh dengan keserakahan. Itu benar-benar artefak dewa. Jantung Kinfei yang berdetak kencang. Ayo cepat. Sekarang, bukan hanya wanita di depanmu, tapi juga nasib ibumu, lelaki tua yang paling kamu hormati, dan wanita yang membiarkanmu memasuki benua terlupakan untuk merebut api guntur surgawi. Apakah mereka bisa hidup atau tidak tergantung pada keputusanmu sekarang? Kata penasihat kekaisaran. Hmm. Kinfei yang terkejut. Segera, dia memikirkannya. Orang tua yang dibicarakan oleh penasihat kekaisaran pasti adalah kakek Ren Wushuang. Dan wanita itu, tidak diragukan lagi, adalah wanita tua jelek yang memberinya racun setan hitam berkali-kali. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Kinfei yang meraung, hampir menjadi gila. Mereka membiarkanmu datang ke benua terlupakan di belakang yang mulia. Ini adalah kejahatan besar karena menipu kaisar, jadi mereka sekarang berada di penjara dewa. Adapun yang lainnya, seperti Ren Wushuang, Lu Xingchen, dan mereka yang dekat denganmu, mereka baik-baik saja untuk saat ini. Tetapi jika kamu keras kepala, aku khawatir kamu juga akan merasakan sakitnya penjara dewa. Kata penasihat kekaisaran sambil tersenyum. Kamu adalah bajingan tua yang tidak berperi kemanusiaan. Kinfei yang meraung dengan marah. Jantungnya berdarah. Dia juga menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak menyangka akan melibatkan begitu banyak orang. Haha. Tidak manusiawi. Kalau begitu katakan padaku, apa gunanya bersikap manusiawi? Di dunia ini, hanya dengan tinju yang kuat kamu bisa mengendalikan nasib orang lain, mengerti. Secara umum, kamu masih belum cukup dewasa, terlalu naif. Penasihat kekaisaran mengejek. Apakah kamu ingat bahwa aku hanya memberimu waktu satu tahun? Namun, sebelum penasihat kekaisaran selesai berbicara, sebuah suara dingin tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Ini adalah suara seorang wanita, dengan keagungan yang luar biasa. Ledakan. Mengikuti dengan cermat. Aura luar biasa menyapu langit dan mendekat dari kejauhan. Berengsek. Wajah penasihat kekaisaran berubah. Kinfei yang juga sangat terkejut, tekanannya bahkan lebih kuat daripada tekanan penasihat kekaisaran. Suara mendesing. Saat berikutnya. Penasihat kekaisaran maju selangkah, mengangkat tangannya yang besar dan tua, seperti cakar elang, dan meraih Kinfei yang. Seberapa hebatkah kecepatan penasihat kekaisaran? Bahkan jika Kinfei yang sudah siap, dia tidak bisa bersembunyi di kastil tepat waktu. Ledakan. Hampir terlambat. Tekanan itu menderu dan menghantam tubuh penasihat kekaisaran. Engah. Penasihat kekaisaran memuntahkan seteguk darah di tempat, dan seluruh tubuhnya langsung meledak. Namun, kekuatan penindasan itu sebenarnya tidak merugikan Kinfei yang dan Lian. Kinfei yang buru-buru berlari ke arah Lian dan mengirimnya ke kastil. Kemudian, dia berbalik dan melihat cahaya putih mengalir, menembus langit seperti kilat. Itu adalah ular piton salju, yang panjangnya puluhan meter. Seluruh tubuhnya seputih salju, seolah diukir dari batu giok yang tiada taraf. Desir. Piton salju berhenti di atas Kinfei yang, menatap Kinfei yang dengan matanya yang seperti batu giok. Senior, terima kasih telah membantuku. Kinfei yang membungkuk. Dia sangat akrab dengan ular piton salju ini, ular piton salju itulah yang menjaga altar di hutan Gletser. Piton salju memandang penasihat kekaisaran dan berkata dengan dingin, saya tidak membantu Anda, waktunya sudah habis. Waktu. Kinfei yang tercengang, apa maksudnya? Aku akan memberi orang-orang kekaisaran Kin besar batas waktu untuk memasuki benua yang terlupakan. Terakhir kali komandan tentara hitam tak terkalahkan datang, saya hanya memberinya waktu satu bulan. Sedangkan untuk guru kerajaan, aku memberinya waktu satu tahun. Jika waktunya habis, dia harus kembali ke kekaisaran Kin besar. Dan sekarang, sudah lebih dari setahun. 892. Ada hal seperti itu. Kinfei yang sedikit bingung. Pada saat yang sama. Pengajar kekaisaran juga stabil dalam kehampaan, menunjuk ke arah Kinfei yang dan meraung, saya tidak menerimanya, mengapa tidak ada batasan waktu baginya untuk memasuki benua yang terlupakan. Disinilah Kinfei yang bingung. Untuk mengetahui. Ditambah lagi kali ini, ini sudah kedua kalinya dia memasuki benua terlupakan. Dan Snow Piton pasti memperhatikannya, tapi kenapa dia tidak mengatakan apapun. Dia berbeda. Kata Snow Piton. Apa bedanya? Kata pengajar kerajaan dengan marah. Snow Piton berkata, dia membuka jiwa naga emas ungu. Hanya karena ini. Imperial Preceptor sedikit bingung. Snow Piton berkata dengan tidak sabar, jangan bicara omong kosong, segera tinggalkan aku. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Imperial Preceptor menatapnya dengan muram. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan, tidak. Snow Piton mendominasi, tekanannya seperti air terjun, dan ia bergegas menuju Imperial Preceptor. Biarkan aku pergi. Imperial Preceptor berjuang sekaligus, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari tekanan Snow Piton, dan dibawa pergi oleh Snow Piton. Bagaimana situasinya? Qin Fei yang menggaruk kepalanya, melihat Snow Piton dan Imperial Preceptor yang dengan cepat menghilang, dia tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Mengisap. Tapi ketika dia sadar kembali, dia tidak bisa menahan nafas. Imperial Preceptor adalah dewa palsu, tidak ada keraguan tentang itu, tetapi di depan Snow Piton, dia tidak memiliki perlawanan sedikitpun. Seberapa kuat kekuatan Snow Piton ini? Apakah itu dewa? Sejujurnya, dia sudah menduga bahwa Snow Piton itu sangat kuat, tapi dia tidak menyangka akan sekuat ini. Namun, Qin Fei yang, yang terkejut, tidak menyadari bahwa ada sosok yang tersembunyi di dekat gunung awan hitam. Tapi orang itu ditutupi lapisan cahaya kemasan, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Dia berdiri di hutan lebat, dan sepertinya sedang melihat Snow Piton dan Imperial Preceptor. Namun, setelah Snow Piton dan Imperial Preceptor menghilang, dia juga menghilang, tidak meninggalkan jejak. Sekitar 100 napas berlalu. Memadamkan. Tiga sosok lainnya turun dari gunung awan hitam. Itu adalah Mu King, leluhur kedua dari keluargamu, dan leluhur dari keluargamu. Bagaimana situasinya? Mereka bertiga telah tiba dengan agresif, tetapi ketika mereka melihat hanya ada Qin Fei yang di puncak gunung, ekspresi mereka berubah menjadi keheranan. King Er, bukankah kamu mengatakan bahwa penasihat kekaisaran-kekaisaran Qin besar ada di sini? Di mana dia? Leluhur agung keluargamu bertanya. Dia di sini. Pikiran Mu King juga kacau. Suara mendesing. Ketiganya mendarat di samping Qin Fei yang satu demi satu. Mu King bertanya, di mana dia? Pada saat kamu datang untuk membantu, aku pasti sudah mati. Qin Fei yang memandang mereka bertiga dengan acuh tak acuh. Nenek moyang kedua mu jia mengerutkan keningnya, langsung saja. Qin Fei yang mengabaikannya, dia duduk di tepi tebing dengan kegelisahan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Mereka bertiga saling memandang dengan bingung. Mu King sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan hati-hati, jangan bilang kamu sudah mencapai kesepakatan dengannya. Menurutmu apa yang bisa aku capai dengannya? Qin Fei yang mencibir. Dia hanya ingin membunuh penasihat kekaisaran sekarang. Lalu kenapa dia tidak membunuhmu? Mu King berkata dengan suara yang dalam. Masalah ini terlalu aneh, dan dia harus mencari tahu. Itu bukan urusanmu. Kamu hanya perlu tahu bahwa dia telah kembali ke kekaisaran Qin besar. Juga, aku ingin tenang sekarang, jadi jangan ganggu aku. Qin Fei yang melambaikan tangannya tanpa rasa kesal. Mendengarnya, wajah tua nenek moyang agung mu jia dan nenek moyang kedua dipenuhi amarah. Mereka datang untuk membantu karena kebaikan, tapi dia memperlakukan mereka dengan sikap seperti itu. Mu King buru-buru berdiri di belakang Qin Fei yang dan tersenyum, dua leluhur, harap tenang. Kamu kembali dulu, aku akan menemani dia ke sini. Huh. Keduanya mendengus dingin, membuka portal, dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Mu King juga berbalik dan duduk di samping Qin Fei yang. Dia tidak mengganggu Qin Fei yang dan menundukkan kepalanya untuk memikirkan sesuatu. Pada saat yang sama, di dalam kastil, Li Yan, yang terbaring di tanah, tiba-tiba bergumam, dan kelopak matanya bergerak. Wolf King mengangkat alisnya dan memukul bagian belakang kepala Li Yan dengan cakarnya. Li Yan langsung pingsan lagi. Kemudian Wolf King memandang Fatso dan yang lainnya, dan berkata, menurutmu bagaimana perasaan Qin si kecil sekarang? Luhong berkata, tak perlu dikatakan lagi, dia pasti kesakitan dan menyesal. Kaisar sialan ini, apakah dia benar-benar tidak peduli dengan persahabatan? Kata Raja Serigala dengan marah. Trenggiling mencibir, jangan khawatir, suatu hari nanti dia akan menyesalinya. Faktanya, singkatnya, kita masih belum cukup kuat. Fatso menghela nafas. Wolf King dan binatang lainnya mengangguk. Jika kekuatan mereka cukup untuk bersaing dengan kekaisaran Qin besar, hal buruk ini tidak akan terjadi sama sekali. Namun, mereka telah bekerja keras. Kecepatan kultivasi mereka saat ini tidak lambat. Namun meski begitu, mereka tidak bisa sekuat kaisar dalam waktu singkat. Mereka masih membutuhkan waktu. Di puncak gunung. Seiring waktu berlalu, matahari akan segera terbenam. Mu King, yang diam, menatap matahari terbenam dan akhirnya bertanya, apakah kamu belajar sesuatu dari pengajar negara? Qin Fei yang mengangguk dalam diam. Beberapa hal telah terjadi. Apa gunanya khawatir di sini? Lebih baik mencari cara untuk mendekati kepala menara utama dan mendapatkan api tiangang. Saat kamu pergi ke keajaiban, aku berjanji, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Kata Mu King. Apakah begitu? Qin Fei yang menoleh untuk melihatnya. Tentu saja. Mu King mengangguk. Qin Fei yang berkata, bagaimana jika saya memberi tahu Anda bahwa Lusing Chen berada dalam situasi berbahaya sekarang? Apa? Mu King tiba-tiba berdiri. Melihat reaksi Mu King, Qin Fei yang mencibir, sepertinya hubungan antara keluargamu dan Lusing Chen benar-benar tidak biasa. Tapi Mu King benar-benar menutup mata terhadap hal ini dan berkata dengan suara yang dalam, itu tidak mungkin. Lusing Chen memiliki benda dewa luar angkasa. Pengajar negara tidak bisa menangkapnya sama sekali. Tampaknya di matanya, tidak ada hal lain yang penting. Dia hanya peduli pada keselamatan Lusing Chen. Jantung Qin Fei yang berdetak kencang. Memang benar Lusing Chen memiliki benda dewa luar angkasa, tapi pengajar negara adalah dewa palsu. Selama jaraknya tidak terlalu jauh, dia bisa merasakannya. Terlebih lagi, pengajar negara memberitahuku secara pribadi bahwa Lusing Chen telah dikurung di penjara ilahi. Anda harus percaya bahwa pengajar negara tidak perlu berbohong kepada saya. Dan lingkungan di penjara ilahi sangat buruk. Konon hal itu cukup membuat seseorang begitu putus asa hingga dia akan bunuh diri. Berengsek. Mu King mengepalkan tangannya, mengeluarkan suara pecah. Jika kamu benar-benar khawatir, kamu bisa pergi ke leluhurmu dan membuka gerbang ruang waktu yang sebenarnya untuk menyelamatkan Lusing Chen. Kata Qin Fei yang. Dia melakukan ini untuk dua tujuan. Pertama, dia ingin mencari tahu apakah ada dewa palsu atau dewa di keluargamu. Kedua, dia juga ingin kembali dan melihat-lihat. Namun jika ia kembali sendirian, sama saja dengan mengirimkan seekor domba ke mulut harimau. Di sisi lain, jika keluargamu membantu, bahayanya bisa diminimalkan. Namun, mendengar kata-kata Qin Fei yang, Mu King mulai ragu. Dia menatap wajah Qin Fei yang dan berkata, apakah kamu bersumpah bahwa apa yang kamu katakan itu benar? Apakah aku masih perlu bersumpah? Anda dapat membayangkan siapapun yang memiliki hubungan keluarga dengan saya berada dalam situasi yang sangat buruk sekarang. Kata Qin Fei yang. Wajah Mu King menjadi suram lagi, dan hatinya bergumul. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, aku akan kembali dulu, kamu kembali ke menara utama sendirian. Setelah mengatakan itu, dia membuka portal dan segera masuk. Lagi pula kamu tidak bisa mengalahkanku. Melihat portal yang menghilang, Qin Fei yang tersenyum dingin dan mengikuti ke kastil. Hem. Saat dia melihat Lian tergeletak di tanah, tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia melihat di kepala Lian, ada empat atau lima benjolan daging seukuran kerikil. Apa yang sedang terjadi? Dia memandang Fatso, Lu Hong, dan Wolf King. Ini semua karena kamu. Raja Serigala memutar matanya. Aku. Qin Fei yang menunjuk ke hidungnya, tertegun. Itu bukan salahmu, lagi pula, kamu tahu banyak hal, kamu benar-benar perlu tenang. Tapi wanita ini, kita pasti tidak bisa membiarkan dia melihat kita dan kastilnya, kalau tidak dia akan menebak identitasmu. Jadi, setiap kali dia bangun, saudara Wolf pergi dan mencakarnya. Lihat, sekarang seperti ini. Lu Hong tertawa. Qin Fei yang tidak bisa menahan senyum pahit ketika mendengar ini. Wolf King berkata, jangan bicarakan dia, ayo bicarakan tentangmu, apakah kamu benar-benar akan kembali. Qin Fei yang berkata, jika keluargamu pergi, saya pasti akan kembali. Itu terlalu berbahaya. Raja Serigala khawatir. Saya mengerti. Tetapi mengetahui ibu dan kakek saya menderita di penjara, bagaimana saya bisa acuh-ta'acuh. Sebenarnya, aku tidak berbohong kepadamu, King. Situasi Lu Xingchen sangat berbahaya sekarang. Qin Fei yang menghela nafas. Apa maksudmu? Wolf King curiga. Kali ini, pengajar negara tidak mendapatkan Chang Sui dan kastilnya. Ketika dia kembali ke kekaisaran Qin besar, dia pasti akan marah. Pada saat itu, Lu Xingchen dan Ren Wu Shuang pasti akan menjadi sasaran kemarahannya. Kata Qin Fei yang. Itu masuk akal. Lu Hong mengangguk. Jalan di depan masih panjang, dan keselamatannya tidak dapat diprediksi. Mari kita selangkah demi selangkah. Aku akan mengirim Li Yan kembali dulu. Qin Fei yang menghela nafas dalam-dalam, meminum pil bentuk ilusi, dan mengubah penampilannya menjadi leluhurmu. Kemudian, dia menggendong Li Yan dan meninggalkan kastil kuno, membuka pintu teleportasi, dan masuk. Gelap, kenapa mereka belum kembali? Li He seperti semut di wajan panas, berjalan mondar-mandir di ruang tunggu, cemas dan gelisah. Bisakah kamu berhenti mondar-mandir? Kepalaku hampir pusing karena kamu. Yan Wei duduk di meja kopi, juga cukup kesal. Sudah seharian penuh, Qin Fei yang masih belum kembali. Apa yang terjadi? Suara mendesing. Tiba-tiba, Qin Fei yang datang ke ruang tunggu sambil menggendong Li Yan. Li He dan Yan Wei mendongak, dan wajah mereka tiba-tiba dipenuhi ekstasi. Ya, eh. Li He buru-buru berlari, mengambil Li Yan dari tangan Qin Fei yang, dan memeriksa luka Li Yan. Yan Wei juga berjalan ke sisi Qin Fei yang, melihat darah kering di tubuh Qin Fei yang, dan bertanya, apakah terjadi sesuatu? Tidak. Qin Fei yang tersenyum. Yan Wei akhirnya menghela nafas lega. Nak, apa yang terjadi? Tiba-tiba, Li He menoleh untuk melihat Qin Fei yang, menunjuk tonjolan di kepala Li Yan, dan mengerutkan kening. Entahlah, saat aku pergi seperti ini, seharusnya dia dipukuli oleh lelaki tua itu. Qin Fei yang berkata tanpa tersipu dan langsung menyalahkan guru kekaisaran. Bajingan sialan, jangan biarkan aku menangkapnya. 893. Qin Fei yang melirik Li Yan, lalu menatap Li He dan berkata, orang itu telah diserahkan dengan selamat kepadamu, aku harus kembali. Tunggu. Li He buru-buru berkata, siapa orang itu? Jangan khawatir, dia tidak akan muncul lagi. Qin Fei yang tidak menjawab secara langsung, dia juga tidak terus tinggal. Dia membawa Fatso keluar dari kastil dan membuka pintu teleportasi untuk pergi. Li He mengerutkan kening, memandang Fatso dan Yan Wei, dan berkata, siapa kalian? Mengapa kalian begitu misterius sepanjang hari? Tentu saja kami orang baik. Fatso terkekeh. Titik. Kembali ke pagoda pertama, Qin Fei yang merasa ada yang tidak beres. Di masa lalu, murid pagoda pertama pada dasarnya mengasingkan diri di ruang alkimia, dan sulit untuk melihat siapapun. Tapi sekarang, semua orang pada dasarnya keluar dan berkerumun di koridor. Pada saat yang sama, ketika murid-murid ini melihat Qin Fei yang, mata mereka juga berubah, dengan rasa iri, cemburu, dan sedikit rasa hormat. Bagaimana situasinya? Qin Fei yang penuh keraguan. Segera, dia sampai di bagian bawah teras, yang bahkan lebih ramai. Dan mata semua orang tertuju pada lantai paling atas. Qin Fei yang menoleh dan melihat sosok familiar berdiri di depan pagar di luar ruang alkimia. Dia, Qin Fei yang cukup terkejut. Orang ini tidak lain adalah Tuan Mudahau. Dia akhirnya mengerti mengapa semua orang lari keluar dari ruang alkimia. Ternyata Tuan Mudahau telah sampai di pagoda pertama. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Tuan Mudahau telah menunggumu selama setengah jam. Tiba-tiba, suara Mo Feng terdengar di telinga Qin Fei yang. Menungguku. Qin Fei yang menoleh untuk melihat. Dia tidak tahu kapan Mo Feng datang ke sisinya. Kamu masih belum tahu. Mo Feng mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Kata Qin Fei yang. Mo Feng memutar matanya dan berkata tanpa berkata-kata, kamu adalah orang pertama yang berani membuat Tuan Mudahau menunggu begitu lama. Cepat naik. Mata Qin Fei yang berbinar. Dia melompat ke lantai paling atas dan mendarat di depan Tuan Mudahau. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, salam, Tuan Mudahau. Tuan Mudahau mengukurnya dan mengerutkan kening. Aku tidak menyangka akan sesulit ini untuk bertemu denganmu. Ada sedikit ketidakpuasan dalam nada bicaranya. Ini salahku. Ini salahku. Qin Fei yang tersenyum malu dan meminta maaf berulang kali. Tuan Mudahau menatapnya tanpa daya dan berkata, mari kita bicara di dalam. Ya. Qin Fei yang mengangguk, berbalik dan membuka pintu batu ruang alkimia, lalu menyingkir. Qin Fei yang mengikuti Tuan Mudahau masuk dan menutup pintu batu di belakangnya. Tuan Mudahau melihat sekeliling ruang alkimia, lalu menoleh ke Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak untuk hari ini. Qin Fei yang terkejut, lalu tersenyum tipis, bukan apa-apa, bukan apa-apa. Tuan Mudahau menghela nafas dalam-dalam dan berkata, bukan apa-apa, tapi itu telah memenuhi keinginan saya yang telah lama saya dambakan. Jadi saya harus berterima kasih dengan benar. Qin Fei yang berkata, jadi maksudmu kamu telah berhasil melihat penampilan aslinya. Ya, aku pernah melihatnya. Dia sangat cantik. Tuan Mudahau mengangguk dengan wajah penuh kegilaan. Kalau begitu selamat. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Tuan Mudahau menenangkan diri dan berkata, katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membalas budimu. Qin Fei yang ragu-ragu sejenak, lalu mengambil keputusan dan berkata, saya ingin menjadi murid master menara utama. Tuan Mudahau mengangkat alisnya dan berkata dengan suara rendah, jadi, Anda datang untuk membantu saya dengan suatu tujuan. Qin Fei yang tidak keberatan sama sekali. Dia berkata sambil tersenyum tipis, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Kamu seharusnya sudah mendengar pepatah ini. Kristal lima warna itu ada pada ketua master menara. Hanya dengan menjadi muridnya dia akan memiliki kesempatan yang lebih baik. Tuan Mudahau tertawa, tapi itu adalah cibiran. Saya juga telah mempelajari situasi Anda. Kekuatan pikiran level 11. Dan di menara utama, ada banyak orang dengan kekuatan pikiran yang lebih kuat darimu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi murid ayahku? Kata-kata ini bisa dikatakan tanpa ampun. Kualifikasi saya. Qin Fei yang tersenyum tipis, mengeluarkan pil dari sakunya, dan melemparkannya ke Tuan Mudahau. Tuan Mudahau menangkapnya di tangannya dan melihat ke bawah. Matanya penuh kejutan. Itu sebenarnya adalah pil naga kuning Jiuku. Suara mendesing. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei yang berkata, pil naga kuning Jiuku yang dilelang di pavilion perdagangan dibuat olehmu. Qin Fei yang mengangguk. Ini, ini, ini. Tuan Mudahau sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Kemunculan pil naga kuning Jiuku tidak hanya membuat khawatir orang lain, tetapi juga ketua master menara, termasuk dirinya. Dia juga telah menyelidiki sumber dari pil naga kuning Jiuku, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Tentu saja. Dia juga telah mengirim seseorang untuk bertanya pada Li He, tapi Li He juga bungkam. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang misterius yang memurnikan pil naga kuning Jiuku ada tepat di depannya. Setelah beberapa saat, Tuan Mudahau sadar dan melihat lima pola pada pil naga kuning Jiuku, lalu berkata, jadi, kekuatan pikiranmu tidak hanya berada di level 11. Bukankah ini sudah jelas? Qin Fei yang tersenyum. Mengapa menyembunyikannya? Tuan Mudahau mengerutkan kening. Saya ingin tetap low profile, kata Qin Fei yang. Hahaha. Mendengar ini, Tuan Mudahau tidak bisa menahan tawa, lalu berkata, kamu baru saja memasuki kerajaan ilahi pusat, mempermalukan Guoming di depan umum, dan berselisih dengan Fu Anshan. Apakah ini yang kamu maksud dengan tidak menonjolkan diri? Qin Fei yang menyentuh hidungnya dan berkata, beberapa orang hanya suka berinisiatif untuk menonjolkan wajah mereka. Jika kamu tidak memukulnya, dia akan merasa tidak nyaman. Tuan Mudahau tertegun dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berkata, kamu sangat menarik, tetapi bahkan jika kamu dapat menyempurnakan pil naga kuning Jiuku, akan sangat sulit untuk menjadi murid ayahku. Lalu apa lagi yang kamu butuhkan? Qin Fei yang bertanya. Jawab saya terlebih dahulu. Karena kamu ingin tetap low profile, kenapa kamu masih ingin menjadi murid ayahku? Kata Tuan Mudahau. Setelah menjadi murid ketua Master Menara, identitasnya akan berbeda, dan dia akan dihormati oleh ribuan orang. Ini sepenuhnya bertentangan dengan keinginan orang ini. Qin Fei yang berkata, saya ingin menjadi lebih kuat dan mendapatkan sumber daya budidaya yang lebih baik. Ambisimu tidak kecil. Tuan Mudahau memandangnya dengan penuh arti. Jika seorang laki-laki tidak mempunyai ambisi apapun, apakah dia tetap laki-laki? Qin Fei yang tersenyum tipis. Itu benar. Tapi aku tidak bisa banyak membantumu dalam hal ini, karena ayahku sangat sombong. Dia mungkin tidak mendengarkanku. Saya hanya bisa merekomendasikan Anda. Adapun apakah Anda bisa sukses pada akhirnya, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Kata Tuan Mudahau. Qin Fei yang diam-diam senang dan menangkupkan tangannya, berkata, terima kasih, Tuan Mudah. Oke. Sudah waktunya aku pergi. Adapun pil naga kuning jiuku ini, aku harus membawanya ke ayahku. Mungkin itu bisa membantumu. Tuan Mudahau berkata, membuka pintu teleportasi, dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Setelah melihat Tuan Mudahau pergi, Qin Fei yang juga memasang senyum cerah di wajahnya. Untungnya, dia pergi ke rumah naga Phoenix hari ini. Kalau tidak, dia tidak tahu kapan dia bisa berteman dengan Tuan Mudahau. Berdengung. Saat ini, kristal gambar di lengan Qin Fei yang mengeluarkan suara. Hem. Qin Fei yang sedikit terkejut, dan kemudian matanya bersinar. Kemungkinan besar itu adalah Mu Qing. Dia mengeluarkan kristal gambar, dan battle key-nya melonjak, dan bayangan dengan cepat mengembun. Itu memang Mu Qing. Apa yang salah? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Kami akan pergi ke kekaisaran Qin besar. Apakah kamu ingin kembali bersama kami? Mu Qing bertanya. Mata Qin Fei yang berbinar dan dia berkata, Siapa orangnya? Mu Qing berkata dengan tidak sabar, Jangan banyak bertanya. Katakan saja padaku apakah kamu akan pergi atau tidak. Ini sangat berbahaya. Qin Fei yang mengerutkan kening. Tentu saja dia harus kembali, tapi dia harus lebih bijaksana. Jika tidak, dengan pikiran Mu Qing, dia pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Mu Qing berkata, Kami hanya akan memeriksa situasinya. Kami tidak akan melakukan apapun. Bahaya apa yang mungkin terjadi. Jadi begitu. Qin Fei yang merenung sejenak dan mengangguk. Pergilah, kapan kita berangkat? Tunggu kami di Black Cloud Mountain besok pagi. Setelah Mu Qing selesai berbicara, bayangan itu dengan cepat hancur. Kita. Qin Fei yang tercengang, lalu dia tersenyum. Dua kata ini mengungkapkan banyak informasi. Karena. Jika Mu Qing sendirian, dia pasti akan berkata, Tunggu aku di Gunung Awan Hitam. Daripada mengatakan, Tunggu kami di Black Cloud Mountain. Dengan kata lain, Mu Qing bukan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke Kekaisaran Qin besar ini. Berikutnya. Qin Fei yang masuk ke ruang budidaya, mengeluarkan teknik pemurnian jiwa, duduk bersila di tanah, dan terus memahaminya. Sehari berlalu dengan cepat. Hari berikutnya, dini hari. Qin Fei yang membuka matanya, dan ada sedikit kebingungan di matanya. Pemahaman siang dan malam lagi, tetapi dia masih belum mendapatkan apapun. Mau tak mau dia mulai bertanya-tanya apakah teknik pemurnian jiwa ini benar-benar seperti yang dia pikirkan. Atau apakah itu seperti yang dikatakan Penatu Awang. Ini adalah jenis seni pertarungan yang bahkan lebih buruk daripada seni pertarungan tingkat rendah dan tidak memiliki nilai sama sekali. Mendesah. Lupakan saja untuk saat ini. Dia menghela nafas dalam-dalam, menyingkirkan teknik pemurnian jiwa, bangun, mandi, dan bersiap untuk pergi ke Gunung Awan Hitam. Dong. Tapi saat ini, ada ketukan di pintu. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia berjalan ke pintu ruang alkimia, membuka pintu batu dengan curiga, dan melihat seorang pemuda berbaju ungu berdiri di luar. Pupil matanya menyusut saat dia melihat orang ini. Orang ini terlihat sangat muda dan memegang seruling giok di tangannya. Dia terlihat anggun, tapi auranya membuat Qin Fei yang merasa sangat ketakutan. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa ini adalah ahli yang sangat menakutkan. Pemuda berbaju ungu mengukur Qin Fei yang dan bertanya, kamu adalah anak bermargamu itu. Qin Fei yang menganggup dan berkata, ya, bolehkah saya bertanya siapa anda? Gongsun Bei. Pemuda berbaju ungu melaporkan namanya. Hem. Qin Fei yang mengerutkan kening. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Tiba-tiba, dia teringat. Terakhir kali dia keluar dari pengasingan, Fatso memberitahunya bahwa ada seseorang bernama Gongsun Bei yang memimpin orang untuk menyelidiki wanita misterius itu dan dia. Dengan kata lain. Orang di depannya adalah orang yang disebutkan Fatso. Ekspresi Qin Fei yang segera menjadi penuh hormat. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, bolehkah saya tahu mengapa anda mencari murid ini? Gongsun Bei masuk ke ruang alkimia, menutup pintu batu, dan berkata, apakah kamu benar-benar menyempurnakan pil naga kuning Jiuku? Hem. Qin Fei yang mengangguk. Dia tidak menyangka Tuan Mudahau begitu efisien. Melihat Qin Fei yang mengakuinya, ada sedikit keterkejutan di wajah Gongsun Bei. Dia bertanya, lalu energi spiritualmu. Tingkat 20. Qin Fei yang berkata jujur. Cek cek cek. Gongsun Bei terdiam. Dia berkata, saya benar-benar tidak menyangka anda menyembunyikannya dengan baik. Energi spiritual level 20, ini pertama kalinya saya melihatnya. Terima kasih atas pujiannya. Kata Qin Fei yang. Aku tidak memujimu. Dalam sejarah benua terlupakan, hanya energi spiritual satu orang yang melampaui level 20. Kata Gongsun Bei. Siapa? Qin Fei yang terkejut. Melebihi level 20, ini berarti energi spiritualnya lebih tinggi daripada miliknya. Siapa yang begitu mengerikan, kenapa dia belum pernah mendengarnya? Kepala Master Menara kita sebelumnya, tapi dia sudah meninggal. 894. Melangkah ke alam pertempuran suci dalam dua tahun. Qin Fei yang tercengang. Saya tahu ini sulit dan hampir tidak mungkin, tetapi untuk menjadi murid kepala Master Pagoda, Anda harus melakukannya. Kata Gongsun Bei. Sulit. Qin Fei yang tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Melangkah ke alam pertempuran suci dalam dua tahun memang merupakan tugas yang mustahil bagi orang lain. Tapi baginya, itu terlalu mudah. Jangan memaksakan dirimu. Faktanya, dengan bakat alkimia Anda, bahkan tanpa bimbingan dari kepala Master Pagoda, Anda masih dapat mencapai beberapa pencapaian. Gongsun Bei tertawa. Melihat Qin Fei yang tidak berbicara untuk waktu yang lama, dia berpikir bahwa Qin Fei yang tidak percaya diri. Oke. Murid pasti akan melangkah ke alam pertempuran suci dalam dua tahun. Qin Fei yang menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Eh. Gongsun Bei tercengang. Dia pikir Qin Fei yang akan menyerah, tapi dia tidak berharap dia setuju. Dia benar-benar tidak tahu dari mana rasa percaya diri anak ini berasal. Kalau begitu, bekerja keraslah. Ada satu pertanyaan lagi, dari mana kamu mendapatkan resep pil Jiuku Yellow Dragon? Gongsun Bei bertanya, matanya bersinar. Ini adalah privasi pribadi murid, mungkin tidak nyaman untuk diungkapkan. Ketika Tuan Mudahau mengambil pil naga kuning Jiuku, Qin Fei yang sudah berpikir bahwa kepala Master Pagoda pasti akan bertanya tentang asal-muasal pil tersebut. Jadi, dia sudah memikirkan cara untuk menghadapinya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah apakah Ketua Master Pagoda akan memaksanya menyerahkan resep pil. Mendengar hal tersebut, Gongsun Bei pun terdiam. Sepasang mata menatap lurus ke arah Qin Fei yang suasana di tempat kejadian berangsur-angsur menjadi husyuk. He he. Tiba-tiba, Gongsun Bei tertawa dan berkata, saya sudah menduga Anda akan menjawab saya seperti ini. Jangan khawatir, pagoda utama saya tidak akan memaksa murid manapun untuk melakukan apapun. Terima kasih Tuan. Qin Fei yang membungkuh dan berterima kasih padanya. Bekerja keras. Gongsun Bei menepuk pundaknya dan membuka pintu teleportasi. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan berkata, Tuhan, saya dapat menyempurnakan pil naga kuning Jiuku, saya harap Anda dapat merahasiakannya. Kami tahu itu. Selain saya, kepala pagoda, dan Tuan Muda, tidak ada orang lain yang tahu. Gongsun Bei tersenyum tipis, berbalik, dan memasuki portal, dengan cepat menghilang. Hah! Apa yang dia khawatirkan tidak terjadi? Qin Fei yang akhirnya merasa lega. Berikutnya, dia mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke Fatso. Begitu bayangan Fatso muncul, Qin Fei yang bertanya, apakah kamu ingin kembali? Kembali kemana? Fatso memandangnya dengan curiga. Kekaisaran Qin yang hebat. Qin Fei yang mengucapkan setiap kata dengan jelas. Fatso berkata, jadi, Mu Qing telah mengambil umpannya. Jangan buang waktu. Cepat ambil keputusan. Desak Qin Fei yang. Fatso berkata, saya memang ingin kembali, tetapi bagaimana jika orang yang membeli jamu itu muncul? Bukankah masih ada Yan Wei? Katakan padanya untuk mengawasi mereka. Kata Qin Fei yang. Oke, aku akan segera memberitahunya. Tunggu aku. Fatso menganggup dan mematikan kristal gambar. Gunung awan hitam. Saat matahari terbit, semuanya hidup kembali. Astaga. Dua sosok turun di atas Black Cloud Mountain. Salah satunya adalah Mu Qing. Orang lain mengenakan jubah hitam dengan topi di kepala yang menutupi seluruh tubuhnya. Di wajahnya juga terdapat topeng hitam yang menutupi seluruh wajahnya. Hanya sepasang mata yang terlihat. Itu sangat misterius. Kenapa dia belum datang? Mu Qing melihat sekeliling dan tidak melihat sosok Qin Fei yang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. King Er, Aku tidak mengerti. Mengapa kamu secara khusus membawa serta Qin Fei yang. Pria berjubah hitam itu bertanya. Suaranya sedikit serak. Jelas sekali bahwa dia sudah tua. Mu Qing berkata, Kami membawanya untuk berjaga-jaga. Kaisar kekaisaran Qin besar dan guru besar menginginkannya. Jika Lu Xingchen benar-benar terjebak, kami akan menyerahkannya. Itu ide yang bagus. Orang tua berjubah hitam itu mengangguk sambil berpikir dan berkata, Namun, dia masih sangat berguna bagi kita. Aku tahu. Namun, dibandingkan dengan Qin Fei yang, Lu Xingchen lebih penting. Mu Qing berkata dengan suara rendah. Namun, sebelum dia selesai berbicara, mata lelaki tua berjubah hitam itu bersinar. Dia melihat ke langit dan berkata, Seseorang datang. Mu Qing segera berhenti berbicara dan melihat ke atas. Suara mendesing. Sesaat kemudian, dua sosok muncul di langit pada saat bersamaan. Mereka adalah Qin Fei yang dan gendut. Hmm. Ketika mereka melihat lelaki tua berjubah hitam itu, mata mereka langsung bergetar. Orang ini tidak memiliki aura apapun, tetapi dia memberi mereka rasa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mu Qing mengerutkan kening dan berkata, Bisakah kalian tidak terlalu lambat dalam melakukan sesuatu? Kamu terlalu banyak bicara. Fatso memutar matanya ke arahnya. Suara mendesing. Keduanya mendarat di puncak gunung. Qin Fei yang melirik lelaki tua berjubah hitam itu, lalu menatap Mu Qing dan bertanya, Ini. Kamu bisa memanggilnya Yi Glao. Jangan bertanya terlalu banyak. Kata Mu Qing. Yi Glao. Qin Fei yang dan Fatso menangkupkan tangan mereka ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Orang tua berjubah hitam itu juga menganggup pada mereka berdua. Mu Qing melihat sekeliling dan berkata dengan hormat, Yi Glao, tolong buka gerbang ruang waktu. Ledakan. Segera setelah dia selesai berbicara. Aura menakutkan keluar dari tubuh Yi Glao. Segera setelah itu, cahaya ilahi keluar dari selas-sela alis Yi Glao. Itu adalah pintu batu seukuran telapak tangan. Warnanya perunggu dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mundur. Mu Qing berteriak dan segera mundur. Qin Fei yang dan Fatso melihat ke gerbang ruang waktu dengan heran dan mundur ke kejauhan. Orang tua berjubah hitam itu bertanya, Apakah kita akan langsung pergi ke ibu kota kekaisaran atau ke tempat lain? Ayo pergi ke ibu kota kekaisaran. Mu Qing berkata tanpa ragu-ragu. Fatso berkata, Tidak, ayo ke Cloud State dulu. Hmm. Mu Qing menoleh untuk melihat Fatso dan mengangkat alisnya sedikit. Sudah waktunya untuk menyelesaikan beberapa masalah. Kata Fatso dengan suara yang dalam. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Qin Fei yang meliriknya, lalu menatap Mu Qing dan berkata, Ayo pergi ke Cloud State dulu. Dia tahu kenapa Fatso ingin pergi ke Cloud State dulu. Bunuh gubernur Cloud State. Mungkin inilah alasan utama mengapa Fatso kembali ke kekaisaran Qin besar. Mu Qing memandang mereka berdua dan berkata, Saya rasa saya perlu menjelaskan kepada Anda bahwa gerbang ruang waktu hanya dapat digunakan sekali sehari. Apakah kamu masih memiliki gerbang ruang waktu palsu? Saat kita pergi ke Cloud State dan memenuhi keinginan lama Fatso, kita bisa menggunakan gerbang ruang waktu palsu untuk pergi ke ibu kota kekaisaran. Itu tidak akan memakan banyak waktu. Kata Qin Fei yang sangat merepotkan. Mu Qing mengerutu kesal dan mengangguk pada lelaki tua berjubah hitam itu. Orang tua berjubah hitam itu berkata, Beri saya koordinatnya. Qin Fei yang segera memberikan koordinat Cloud State kepada lelaki tua berjubah hitam itu. Orang tua berjubah hitam itu mengangkat lengannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke gerbang ruang waktu. Battle Aura yang mempesona menyembur keluar dari ujung jarinya dan mengalir ke gerbang ruang waktu. Ketika Battle Aura melonjak, mereka bertiga merasakan Aura Ilahi yang kuat melonjak ke segala arah. Ini mata Qin Fei yang membelalak. Dia pernah menemukan Aura Ilahi seperti itu sebelumnya. Saat itulah dia menghadapi penasihat kekaisaran. Bukankah kamu mengatakan bahwa keluargamu kamu tidak memiliki dewa palsu? Lalu siapa dia? Dia memandang Mu Qing, matanya bersinar. Mu Qing menatapnya dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Dia kemudian menatap lelaki tua berjubah hitam itu. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan menatap Fatso. Dia tidak melanjutkan bertanya. Dentang. Tiba-tiba, suara keras meledak di tempat ini. Rasanya seperti menggelegar guntur, mengguncang langit dan bumi. Gerbang ruang waktu seukuran telapak tangan mulai mengembang tertiup angin, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu seperti matahari yang terik turun, dan secara bertahap dipenuhi dengan gumpalan aura ilahi. Saat gerbang ruang waktu semakin besar, aura ilahi menjadi semakin menakutkan. Gunung, sungai, dan bumi mulai bergetar. Binatang buas di aliran gunung merangkak di tanah karena ketakutan. Qin Fei yang melirik pegunungan yang bergetar dan melihat ke belakang lelaki tua berjubah hitam itu. Ada cahaya yang tak terlihat di kedalaman matanya. Terlepas dari apakah dia bisa menyelamatkan ibunya kali ini, setidaknya dia telah mengetahui dasar dari keluargamu. Tiba-tiba, dia memperhatikan bahwa tubuh lelaki tua berjubah hitam itu juga sedikit gemetar, seolah dia sedikit lemah. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang memandang Muqing. Dibutuhkan banyak energi untuk menghidupkan kembali gerbang ruang waktu. Yiglao hanya bisa menghidupkannya kembali. Muqing berkata dengan suara rendah. Ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Waktu berlalu nafas demi nafas. Yiglao gemetar semakin hebat. Lebih-lebih lagi. Tubuhnya juga menjadi lebih kurus. Hal ini disebabkan oleh konsumsi darah dan ki yang berlebihan. Fatso berkata, jika dia tidak dapat dihidupkan kembali, saya khawatir dia akan tersedot oleh gerbang ruang waktu. Jangan khawatir. Meski sulit, dia masih bisa dihidupkan kembali. Karena terakhir kali, saat Suer dan aku pergi ke dunia bawah sembilan neter, Yiglao lah yang menghidupkan kembali gerbang ruang waktu. Tetapi setelah itu, dia perlu memulihkan diri. Kata Muqing. Qin Feiyang dan Fatso saling berpandangan. Mereka tidak menyangka akan sangat sulit bagi dewa palsu untuk menghidupkan kembali artefak dewa. Membangkitkan. Sekitar seratus nafas. Yiglao tiba-tiba berteriak. Gerbang ruang waktu, disertai dengan suara keras, melebar hingga beberapa kaki, melepaskan aura yang mengejutkan. Saat ini, kekosongan itu hancur, dan bumi tenggelam. Gunung awan hitam juga hancur dalam sekejap, berubah menjadi abu. Ayo pergi. Mengikuti dengan cermat. Yiglao berteriak dengan suara rendah, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas ke gerbang ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. Apakah dia ikut juga? Qin Feiyang bertanya. Omong kosong. Pengajar kekaisaran sudah mengetahui bahwa kamu berada di benua yang terlupakan. Altar teleportasi di lembah kupu-kupu harus dijaga ketat. Jika Yiglao tidak pergi, bagaimana kita bisa kembali? Muqing memutar matanya ke arahnya dan bergegas menuju gerbang ruang waktu. Qin Feiyang dan Fatsuo saling memandang dan segera mengikuti. Akhirnya, ketiganya memasuki gerbang ruang waktu satu demi satu. Dan pada saat ini, sosok emas yang muncul berulang kali muncul di kehampaan yang jauh, memandangi gerbang ruang waktu. Cahaya keemasan menyelimuti seluruh tubuhnya. Wajahnya tidak terlihat jelas, dan tidak mungkin menebak apa yang dia pikirkan saat ini. Ketika gerbang ruang waktu menghilang, dia menghilang tanpa jejak lagi. Pada saat yang sama. Cloud State, di atas kota. Ledakan. Dentang. Serangkaian suara keras tiba-tiba bergema. Di langit, angin dan awan sedang bergelombang. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di kota berkumpul di jalanan, memandang ke langit. Lihat, kekosongan itu telah rusak. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke suatu tempat di langit, hanya untuk melihat bahwa kekosongan di sana retak secara gila-gilaan sedikit demi sedikit. Kekosongannya rusak, mungkinkah harta karun langka telah muncul. 895 Angin menderu-deru dan kehampaan retak. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Semua orang mengira semacam harta karun tertinggi telah muncul di dunia ini. Suara mendesing. Sebelas sosok terbang ke langit dan berdiri di atas kota. Pemimpinnya adalah seorang wanita tua berambut putih. Dia kurus seperti korek api dan matanya cekung. Ada sedikit kekejaman di antara kedua alisnya. Dia adalah tuan istana negara bagian Yun. Sepuluh orang di belakangnya adalah pria dan wanita. Semuanya tampak setengah baya dan aura mereka sangat kuat. Tidak ada keraguan. Mereka adalah sepuluh komandan negara Yun. Kesebelas dari mereka berdiri di langit dan memandangi kehampaan yang pecah. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Dentang. Tiba-tiba. Ditemani oleh ledakan yang menghancurkan bumi, sebuah pintu batu perunggu muncul di ruang yang hancur. Pintu batu itu bersinar terang dan menerangi langit. Aura yang sangat kuat. Itu pasti harta karun. Semua orang menatap pintu batu itu dan mata mereka dipenuhi keserakahan. Master Istana Negara Yun dan sepuluh komandan saling memandang dengan keserakahan di mata mereka. Namun, saat mereka hendak menyerbu masuk, empat sosok muncul di pintu batu. Ada lebih banyak orang. Semua orang sekali lagi bingung, tatapan mereka tertuju pada empat sosok itu. Keempat sosok itu berjalan keluar selangkah demi selangkah dan wajah mereka menjadi lebih jelas. Akhirnya, mereka berempat berjalan keluar dari pintu batu dan berdiri di langit. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam dan topeng hitam di wajahnya. Dia tampak misterius. Tiga lainnya masih muda dan mereka juga memiliki aura yang luar biasa. Siapa mereka? Aura yang menakutkan. Murid semua orang menyusut ketika mereka melihat mereka berempat. Master Istana Negara Yun dan sepuluh komandannya bahkan lebih terkejut lagi. Karena fakta bahwa mereka lebih kuat dari yang lain, mereka bisa lebih merasakan bahaya yang ditimbulkan oleh keempat orang itu. Terutama lelaki tua berjubah hitam. Di mata Tuan Istana Negara Yun dan yang lainnya, dia seperti dewa kematian. Mereka akhirnya kembali. Salah satu pemuda berbaju putih memandang ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Ya, semua orang ada di sini. Salah satu dari mereka mengangguk dan menatap mereka berempat. Matanya dipenuhi rasa dingin. Siapa kamu? Master Istana Negara Yun menelan ludahnya dan bertanya dengan hati-hati. Siapa kita? Pemuda berpakaian putih itu bergumam. Kami adalah mimpi burukmu. Tuan rumah bangsawan Yun mengerutkan keningnya. Apa yang dia maksud? Kenapa dia tidak bisa mengerti? Jangan khawatir. Kamu akan segera mengerti. Pemuda berjubah putih itu menyeringai. Dia mengeluarkan pil pemulihan wajah dan melemparkannya ke mulutnya. Pemuda di sebelahnya terkekeh dan menelan pil pemulihan wajah. Langsung. Penampilan mereka dengan cepat berubah. Beberapa saat kemudian. Dua wajah familiar dan dua sosok familiar muncul di hadapan Master Istana Negara Yun. Qin Feiyang. Situ Tianyu. Itu kamu. Ekspresi Master Cloud State Mansion berubah drastis. Sepuluh komandan juga menjadi pucat karena ketakutan. Kota sedang gempar. Mereka masih ingat dengan jelas bahwa ketika Qin Feiyang dan kelompoknya masuk ke Cloud State, mereka menghancurkan tiga keluarga super di ibu kota negara, keluarga Xia, keluarga He, dan keluarga Yuan. Pertempuran itu bahkan telah membuat khawatir para pemimpin prefektur di berbagai negara bagian. Masa lalu masih tergambar jelas di benaknya. Semua orang mengira orang-orang ini tidak akan pernah kembali. Siapa sangka beberapa tahun kemudian, mereka justru muncul kembali. Yang paling penting adalah. Sekarang, sembilan negara bagian dan delapan belas kabupaten sudah mengetahui bahwa Qin Feiyang adalah putra kaisar. Meski ia telah dihapuskan sebagai pangeran, darah kaisar yang mengalir di tubuhnya tak terhapuskan. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang mampu mereka sakiti. Fatso menilai Master Istana Negara Yun dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Saya pikir kamu sangat kuat, tapi saya tidak menyangka kamu hanya menjadi Sekte Perang Bintang Delapan. Sekte Perang Bintang Delapan sudah sangat kuat saat itu, oke. Qin Feiyang memutar matanya ke arahnya. Saat itu, belum lagi para pemimpin prefektur dari sembilan negara bagian, bahkan para komandannya pun bagaikan dewa di mata mereka. Namun, 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Sekarang, giliran orang-orang ini yang memandang mereka. Hati Tuan Istana Negara Yun tenggelam. Dia sudah lama berpikir bahwa hari ini pasti akan tiba, tetapi dia tidak menyangka hari itu akan datang secepat ini. Yang lebih tidak terduga adalah basis budidaya Qin Feiyang dan yang lainnya telah berkembang begitu cepat. Sekarang, bahkan dia, sebagai pemimpin prefektur, tidak berdaya melawan orang-orang ini. Kami sudah menjelaskan apa yang terjadi saat itu dan saya juga sudah meminta maaf secara terbuka. Apa lagi yang Anda inginkan? Kata Tuan Istana Negara Yun. Tuan Gemuk tidak mengatakan apa-apa. Negara bagian Yun adalah rumah Tuan Gemuk. Tidak bisakah Tuan Gemuk kembali? Kata Fatsho. Ya. Tapi sekarang, kamu adalah penjahat yang dicari. Kata Tuan Istana Negara Yun. Tuan Gemuk tahu bahwa benda-benda tua di ibu kota kekaisaran itu pasti menginginkan kita, tapi lalu kenapa? Fatsho tersenyum menghina. Murid-murid Master Istana Negara Yun berkontraksi. Kalau dipikir-pikir lagi, pria ini hanyalah keturunan paling biasa-biasa saja dari keluarga situ. Bahkan kepala keluarga situ, ayah kandung Fatsho, tidak menganggapnya tinggi. Tapi sekarang, dia berani menantang orang-orang besar di ibu kota kekaisaran. Sungguh sulit membayangkan seseorang dengan bakat biasa-biasa saja bisa berkembang hingga titik ini. Ini benar-benar seperti pepatah lama, jangan menindas anak muda yang malang. Karena kamu kembali, kami secara alami akan menyambutmu. Negara bagian Yun akan selalu menjadi rumahmu. Saat ini, seorang pria kekar di belakang Tuan Istana Negara Yun berkata sambil tersenyum. Orang ini tingginya sekitar 1,9 meter. Tubuh bagian atasnya terbuka, dan kulitnya yang berwarna perunggu serta otot-ototnya yang menonjol dipenuhi aura gagah berani. Hem. Si gendut memandang pria kekar itu, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Jika aku mengingatnya dengan benar, kamu adalah kakek Mo Hushen, Mo Jun. Benar kan? Ya. Mo Jun mengangguk. Kami membunuh cucumu. Apakah kamu tidak membenci kami? Goda gendut. Mo Jun menghela nafas dalam-dalam dan berkata, masa lalu adalah masa lalu. Apa yang perlu dibenci? Tentu saja dia membenci mereka. Tapi sekarang, dia harus menekan kebencian ini. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupnya. Inilah satu-satunya cara untuk menenangkan orang-orang ini. Selama dia bisa menenangkan mereka untuk sementara waktu, mereka akan memiliki kesempatan untuk melaporkan masalah ini ke ibu kota Kekaisaran. Ketika orang-orang dari ibu kota Kekaisaran tiba, dendam baru dan lama akan diselesaikan bersama. Kamu terdengar tulus, tapi kenapa Tuan gendut tidak mempercayaimu? Fatso memandangnya dengan mengejek. Mo Jun berkata, tidak masalah apakah kamu percaya padaku atau tidak. Aku sudah melepaskan masalah ini. Tapi aku belum melakukannya. Lemak tiba-tiba meraung. Seperti binatang buas yang gila, dia menatap tajam ke arah penguasa Cloud State Manor dan yang lainnya. Setiap kali aku tidur, aku mendengar jeritan dan permohonan anggota klanku. Ayahku, ibuku, kakekku, wajah-wajah familiar itu selalu muncul di depan mataku. Wajah mereka dipenuhi ketidakberdayaan dan kengganan. Sepertinya mereka bertanya padaku mengapa klan situ begitu setia kepada negara Yun, penguasa istana, dan Kekaisaran Kin besar. Tapi kenapa mereka berakhir seperti ini? Tahukah kamu bagaimana keadaanku selama bertahun-tahun ini? Setiap hari terasa seperti setahun, dan aku menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Saya sudah berpikir, mengapa surga begitu tidak adil? Tidak hanya orang baik yang dijebak dan dibantai, tapi mereka juga harus menanggung keburukan selama lebih dari 10 tahun sementara orang jahat bisa hidup bebas di dunia. Pada akhirnya, saya akhirnya menemukan jawabannya. Inilah cara dunia. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu tidak berguna. Itulah mengapa saya harus belajar menjadi kuat dan menjadi lebih kuat. Saya ingin menginjak-injak semua orang yang mempermalukan saya. Fatso bergumam pada dirinya sendiri ketika aura pembunuh yang mengerikan perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Melihat ke arah Fatso, penguasa Istana Negara Yun dan 10 Panglima Besar mau tidak mau merasakan rasa panik yang tidak dapat dihilangkan. Master Istana Negara Yun berkata, saya sangat menyesal atas apa yang terjadi pada klan situ Anda. Namun pada awalnya, saya tidak tahu bahwa klan hellah yang menjebak Anda. Lalu kenapa kamu tidak menyelidikinya dengan jelas sebelum memberikan perintah? Fatso meraung. Saya, Tuan Istana Negara Yun panik. Tuan gemuk, izinkan saya memberi tahu Anda, mengapa Anda tidak menyelidikinya. Karena kamu adalah penguasa Istana yang tinggi dan perkasa, dan tidak peduli seberapa kuat klan situku, kami hanyalah seekor anjing di sisimu. Kami tidak dapat disingkirkan. Apakah itu benar? Kata Fatso. Tidak seperti itu. Master Istana Negara Yun menggelengkan kepalanya. Jika kamu bahkan tidak berani mengakui hal ini, apa hakmu untuk duduk di kursi Tuan Rumah? Apa hakmu untuk mengendalikan hidup dan mati klan situku? Kamu tidak tahu benar dan salah dan tidak mengerti alasannya. Kamu bajingan, kalian semua akan mati hari ini. Fatso sangat marah, dan aura Master Pertempuran Bintang Sembilan meletus seperti gunung berapi. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan seni transformasi naga dan berubah menjadi bentuk pertarungannya. Berlari. Master Istana Negara Yun meraung. Dengan budidaya Master Pertempuran Bintang Sembilan dan peningkatan seni pertempuran yang sempurna, tidak ada seorang pun di seluruh negara bagian Yun yang bisa menandinginya. Tidak ada yang bisa pergi. Fatso meraung, dan seperti binatang buas, dia melintasi kehampaan dan mendarat di depan seorang komandan dengan satu langkah. Tidak. Dia sekarang menjadi binatang buas berbentuk naga. Cakar naga seukuran kipas mengulurkan tangan dan menghancurkan kepala komandan. Darah berceceran di langit. Terlalu kuat. Melihat pemandangan ini, sembilan komandan lainnya gemetar ketakutan. Wajah mereka pucat, dan mereka tidak bisa mengumpulkan sedikitpun keberanian untuk bertarung. Jiwa klan situku membutuhkan darahmu sebagai pemorbanan. Niat membunuh Fatso meletus. Dia menyerang dengan kedua tangannya dan langsung membunuh dua komandan lagi. Darah mewarnai kekosongan itu menjadi merah. Ini, ini, ini. Orang-orang di kota di bawah sangat ketakutan. Di mata mereka, sepuluh komandan itu tidak terkalahkan. Namun saat ini, di depan situ Tianyu, mereka seperti ayam tanah liat dan anjing tembikar, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Kekuatannya terlalu mengerikan, bukan? Sudah berapa tahun berlalu, dan dia menjadi begitu kuat. Bagaimana dia melakukannya? Ah! Dalam sekejap mata, enam komandan lainnya kehilangan nyawa. Hingga saat ini, hanya Tuan Istana Negara Yun dan Mo Jun yang masih hidup. Seluruh kota menjadi sunyi senyap. Master Istana Negara Yun dan Mo Jun juga tenggelam dalam ketakutan yang mendalam. Balas dendam melahirkan balas dendam, kapan itu akan berakhir? Lepaskan, nak. Saat ini, sebuah desahan terdengar. Seorang lelaki tua dengan rambut putih berbintik-bintik terbang dari jauh dan mendarat di depan Fatih. Dia tampak lebih tua dari Tuan Istana Negara Yun, namun auranya lebih kuat dari Tuan Istana Negara Yun. Master Pertempuran Bintang Sembilan. Anda. Fatso mengerutkan kening. 896. Jadi itu kamu. Fatso tiba-tiba menyadari dan berkata, apakah kamu berencana membantu mereka? Orang tua itu berkata, saya tidak akan membantu siapapun, saya di sini hanya untuk menyelesaikan kebencian ini. Beni kebencian telah tumbuh, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu selesaikan hanya karena kamu mengatakannya. Tuan Gemuk juga ingin bertanya padamu, apa yang kamu lakukan saat mereka membantai keluarga Situku? Karena kamu baik sekali, bukankah kamu harus keluar dan menghentikan mereka? Kata Fatso. Orang tua ini memang menghentikan mereka, tetapi ketika orang tua ini menerima berita itu dan bergegas, semuanya sudah terlambat. Orang tua itu menghela nafas. Konyol. Fatso sangat marah hingga dia tertawa dan mendarat di depan Mojun. Tubuh dan pikiran Mojun menegang. Saat dia hendak melarikan diri, lengan Fatso terulur dan mencengkeram lehernya. Tuhan, selamatkan aku. Mojun buru-buru meminta bantuan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Fatso mencibir dan memandang lelaki tua itu, dulu, kamu tidak membantu keluarga Situku. Sekarang, aku menasihatimu, lebih baik jangan ikut campur. Setelah mengatakan itu, kelima jarinya mulai menutup, dan Mojun secara bertahap memasuki kondisi tercekik. Tuhan, aku belum ingin mati, selamatkan aku. Mojun memandang ke arah Tuhan Istana Negara Yun dan berteriak. Namun, Master Istana Negara Yun tidak bereaksi apapun. Jika ada cara, dia pasti sudah melakukannya sejak lama dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Oh iya, aku masih punya kartu truf di tanganku. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru menatap Fatso dan berteriak, lepaskan dia segera, atau aku akan membunuh situ Hai. Paman Hai. Fatso terkejut, dia menatap Tuhan Istana Negara Yun dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan pada Paman Hai. Dulu, saat kamu pergi ke ibu kota, kurasa hari ini akan tiba. Jadi aku meminta Mojun untuk menyelidiki tempat persembunyian situ Hai. Surga tidak akan mengecewakan mereka yang bekerja keras. Tahun lalu, kami akhirnya menemukan keberadaannya dan menemukan kuburan tempat anggota klanmu dimakamkan. Saat itu, kami menangkapnya. Mengenai keselamatannya, sekarang tidak apa-apa, tapi jika kamu berani terus bersikap sombong, maka sulit untuk mengatakannya. Master Prefektur Yun mencibir dengan dingin. Mata Fatso menjadi gelap saat dia melepaskan Mojun. Mojun segera berlari menuju Tuhan Bangsawan Negara Bagian Yun, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Fatso berkata, serahkan Paman Hai, dan Tuhan Gemuk akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Tidak, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan pernah menyakiti kami lagi dan tidak pernah masuk ke Cloud State lagi. Lalu, aku akan mengembalikan situ Hai kepadamu. Kata Gubernur Negara Bagian Yun. Mata Fatso berkedip saat dia meronta. Pada akhirnya, dia menganggup dan berkata, baiklah, aku berjanji padamu. Lepaskan dia segera. Tidak mungkin melepaskannya sekarang. Karena aku tidak percaya kata-katamu. Kalian pergi dulu. Nanti, saya akan membuka portal dan mengirim situ Hai ke Ibu Kota Negara Spiritual. Kalian bisa pergi ke sana dan menemukannya. Kata Gubernur Negara Bagian Yun. Dia juga mengulur waktu. Selama dia bisa menipukin Feiyang dan yang lainnya agar pergi ke alam spiritual, dia akan punya waktu untuk melaporkan hal ini ke Ibu Kota Kekaisaran. Haha. Penyihir tua, menurutmu Tuan Gendut itu idiot. Apakah kamu begitu mudah tertipu? Fatso tertawa. Kemudian, dia memandang Kein Feiyang dan menganggup ke arah Kein Feiyang. Kein Feiyang tersenyum. Sambil berpikir, elang salju bersayap ganda muncul. Kein Feiyang berkata, penjara semua orang di Ibu Kota. Dipahami. Elang salju bersayap ganda terkekeh. Aura suci yang menakutkan itu bagaikan gelombang yang mengamuk, langsung menyelimuti seluruh Ibu Kota. Semua orang di penjara saat ini. Ini. Murid mantan Gubernur Negara Bagian Yun mengontrak. Itu sebenarnya adalah binatang suci. Mereka bahkan memiliki seekor binatang suci di sisinya. Apa yang dialami orang-orang ini selama bertahun-tahun? Pada saat yang sama, wajah Gubernur Negara Bagian Yun dan Mo Jun juga penuh rasa tidak percaya. Ketakutan di hati mereka bahkan lebih besar dari sebelumnya. Apakah kamu pikir kamu bisa mengancam kami dengan membawa pergi Paman Hai? Dengan senyum menghina, Fatso berjalan selangkah demi selangkah menuju Gubernur Negara Bagian Yun. Apa yang ingin kamu lakukan? Gubernur Negara Bagian Yun benar-benar ketakutan. Dia ingin lari, tapi dia dipenjara oleh Yang Mulia dan tidak bisa lari. Fatso berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Beritahu aku di mana Paman Hai berada. Dia, Gubernur Negara Bagian Yun sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak dapat berbicara. Kamu tidak akan mengatakannya. Kalau begitu pergilah ke neraka. Cahaya dingin muncul di mata Fatso. Dia tiba-tiba mengangkat cakar naganya dan langsung meninju kepala Gubernur Negara Bagian Yun. Darah berceceran ke seluruh tubuh Mo Jun yang berada di sampingnya. Langsung, seluruh tubuh Mo Jun terasa dingin, wajahnya pucat, dan jiwanya ketakutan. Memadamkan. Fatso menoleh ke arah Mo Jun dan terkekeh, apakah kamu akan mengatakannya atau tidak. Senyuman itu, di mata Mo Jun, seperti dewa kematian yang melambai padanya. Aku akan mengatakannya, aku akan mengatakannya. Menghadapi metode berdarah Fatso, pertahanan batinnya akhirnya runtuh. Di mana dia? Tanya Fatso. Dia ada di halaman belakang Gubernur. Kami tidak melukai sehelai rambut pun padanya. Sebaliknya, kami memperlakukannya seperti tamu dan memperlakukannya dengan baik. Bisakah kamu membantuku dan melepaskan aku? Aku bersumpah, aku akan jujur di masa depan dan tidak akan pernah melawanmu lagi. Mo Jun memohon. Jangan membuatnya terdengar begitu bermartabat. Jika bukan karena Paman Hai bisa mengancamku, maukah kamu memperlakukannya dengan baik? Namun, Tuan Gendut adalah orang yang menepati janjinya. Dia akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Fatso mencibir. Dia mengangkat tangannya dan kipertempuran naga hitam muncul. Seperti pisau tajam, pedang itu menebas leher Mo Jun. Ah! Mo Jun segera berteriak. Darah muncrat dari luka di lehernya. Segera. Dia menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal. Dan wajah Fatso tidak menunjukkan sedikitpun kegembiraan. Sebaliknya, ada jejak kekecewaan yang tidak bisa dihilangkan. Dia berdiri di udara untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kinfe yang berjalan ke depan dan bertanya, pembunuh dan kaki tangannya sudah mati. Mengapa kamu masih begitu tertekan? Ya, mereka semua sudah mati. Seharusnya aku bahagia, tapi aku tidak bisa merasa bahagia. Fatso mengangkat kepalanya dan menatap Kinfe yang, matanya penuh kebingungan. Kinfe yang tersenyum dan berkata, ini kekosongan, kan? N. Sepertinya Anda kehilangan tujuan dan tidak punya motivasi. Fatso mengangguk. Aku bisa mengerti. Selama ini, satu-satunya hal yang bisa membuatmu terus maju adalah kebencian di hatimu. Dan sekarang setelah kamu membalas dendam, kamu merasa ada sesuatu yang hilang di hatimu. Kata Kinfe yang. Ya, itulah perasaannya. Kata Fatso. Kinfe yang segera menamparkan kepala Fatso dan berkata dengan marah, apakah kita masih bersaudara? Kamu sudah membalas dendam, tapi bagaimana denganku? Fatso sedikit terkejut. Itu benar. Balas dendamnya telah dilakukan, tetapi balas dendam bosnya belum dilakukan. Masalah bosnya setara dengan masalahnya. Itu benar. Dia harus menenangkan diri dan terus berjuang. Namun kepalanya masih sedikit sakit. Apa hubungan balas dendammu dengan Tuan Gendut? Jangan macam-macam denganku. Dia memelototikin Kinfe yang dan mendengus. Kemudian, dia berbalik dan terbang menuju pusat kota dengan senyuman di wajahnya. Kinfe yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia melirik ke arah Tuan Istana sebelumnya dan berkata dengan ringan, kamu tidak perlu melaporkan hal ini ke ibu kota Kekaisaran, karena kami akan segera sampai di sana. Dengan itu, Kinfe yang menganggup ke arah elang salju bersayap ganda. Elang salju bersayap ganda mengerti dan segera menarik aura sucinya. Saya sudah tua dan tidak terlalu peduli. Sekarang adalah dunia kalian anak muda. Orang tua itu melirik Kinfe yang dan dua lainnya, lalu berbalik dan pergi sambil menghela nafas. Mu Qing yang tidak berbicara sejak awal, mengerutkan kening dan berkata, sekarang setelah kamu selesai, bisakah kita pergi ke ibu kota Kekaisaran? Kinfe yang merenung dan berkata, saya harus pergi ke alam spiritual lagi. Tunggu saya di sini. Keadaan spiritual. Kamu gila. Pasti ada orang-orang dari ibu kota Kekaisaran di negara spiritual sekarang. Mu Qing berkata dengan marah. Aku tahu, tapi aku harus pergi dan mencari tahu situasinya. Setelah Kinfe yang selesai berbicara, dia membuka gerbang teleportasi dan berjalan masuk dengan langkah besar. Bajingan ini benar-benar melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Mu Qing sangat marah. Jangan khawatir, kita harus menunggu hingga besok untuk membuka portal dan kembali ke benua yang terlupakan. Kata lelaki tua berjubah hitam itu melalui telepati. Portal di belakangnya telah ditarik ke dalam tubuhnya ketika Fatso melakukan pembunuhan besar-besaran. Mu Qing mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat lelaki tua berjubah hitam itu. Dia bertanya dengan suara rendah, leluhur, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, aku hanya menggunakan kekuatan suciku secara berlebihan. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Mu Qing berkata dengan cemas, bisakah kamu mengambilnya saat kita membuka portal besok? Orang tua berjubah hitam itu berpikir sejenak dan berkata, besok, kekuatan suciku seharusnya sudah pulih dengan cepat. Seharusnya ini tidak menjadi masalah yang terlalu besar. Itu tidak akan berhasil. Mari kita tinggal beberapa hari lagi. Kami akan kembali ketika kekuatan suci Anda telah pulih sepenuhnya. Kata Mu Qing. Oke, kamu yang mengaturnya. Orang tua berjubah hitam itu tersenyum. Dari percakapan ini terlihat bahwa orang ini sangat mempercayai dan menyayangi Mu Qing. Ibu Kota Negara Spiritual Pavilion Harta Karun Kota Timur Di ruang tunggu, seorang wanita bermartabat berpakaian putih sedang duduk di depan meja dengan kepala menunduk dan menulis sesuatu. Astaga! Tiba-tiba, seorang pria muda berpakaian putih turun ke ruang tunggu. Hem! Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening dan menatap pemuda itu. Pada saat itu, dia membeku di sana, ekspresinya penuh rasa tidak percaya. Bibi Sui, belum lama ini kita terakhir bertemu. Jangan bilang kamu tidak bisa mengenaliku. Qin Feiyang menyeringai. Itu benar. Wanita berbaju putih ini adalah ibu Luo Qingzu, Luo Qian Sui. Apakah itu benar-benar kamu? Tubuh Luo Qian Sui bergetar. Dia meletakkan pena di tangannya, menatap Qin Feiyang, dan perlahan berdiri. Itulah kenyataannya. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum. Luo Qian Sui segera berjalan ke depan Qin Feiyang. Melihat wajah familiar namun terkena cuaca di depannya, air mata tidak bisa menahan jatuh dari matanya. Begitulah kasih sayang dan perhatian seorang ibu terhadap putranya. Tapi tiba-tiba, Luo Qian Sui sepertinya memikirkan sesuatu dan membungkuk, salam, yang mulia. Bibi Sui, apa yang kamu lakukan? Aku sudah mengatakan itu di hadapanmu, aku adalah putramu. Qin Feiyang dengan cepat membungkuk dan membantu Luo Qian Sui berdiri. Oke oke oke. Tidak peduli apa, selama kamu kembali dengan selamat. Luo Qian Sui sangat senang dan bersemangat. Dia meraih tangan Qin Feiyang dan berjalan ke sisi meja kopi untuk duduk. Fei Yang. Luo Qian Sui hendak menanyakan sesuatu ketika Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata, Bibi Sui, kali ini saya tidak bisa tinggal terlalu lama. Saya hanya bisa menceritakan pengalaman saya beberapa tahun terakhir secara perlahan di masa depan. Luo Qian Sui tertegun, mengangguk dan bertanya, Oke, lalu mengapa kamu kembali kali ini? 897. Itu benar. Luo Qian Sui mengangguk. Berengsek. Qin Feiyang mengepalkan tangannya, dan matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Awalnya, orang-orang di ibu kota ingin membawa saya, Yi Yi, dan Yan Nanshan pergi. Pada akhirnya, mereka membiarkan kami pergi atas permintaan Wang Hong dan tuan tua. Luo Qian Sui menghela nafas. Qin Feiyang bertanya, apakah gubernur negara spiritual saat ini masih Wang Hong? Itu dia. Tapi dia hanya boneka. Sekarang, ada sekelompok besar tentara hitam tak terkalahkan yang menjaga kota. Mereka tidak akan pergi sampai mereka menangkapmu. Kata Luo Qian Sui. Qin Feiyang menyalahkan dirinya sendiri. Itu semua salahku. Jangan katakan itu. Entah itu aku atau tuan tua, kami semua memperlakukanmu seperti anak kami sendiri. Selama kamu baik-baik saja, kami akan merasa nyaman. Luo Qian Sui menepuk punggung tangan Qin Feiyang dan menghiburnya. Tapi bibi Sui, aku tidak bisa tenang. Qin Feiyang menunduk, wajahnya penuh kesakitan. Jika Luo Qian Sui memarahinya atau memukulinya, dia akan merasa lebih baik. Tapi semakin dia melakukannya, semakin dia merasa bersalah. Oke, jangan salahkan dirimu sendiri. Hidup ini singkat, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah tetap hidup. Hanya ketika kamu masih hidup barulah ada harapan. Luo Qian Sui menyentuh kepala Qin Feiyang dengan penuh kasih sayang dan berkata, Oke, Qin Feiyang menganggup, menekan emosinya, dan bertanya, di mana Yin Yuan Ming? Kenapa aku tidak melihatnya? Dia ada di rumah lelang. Jika kamu ingin menemuinya, aku akan menelponnya sekarang. Kata Luo Qian Sui. Tidak dibutuhkan. Semakin sedikit orang yang mengetahui kepulangan saya, semakin baik. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan tersenyum. Setelah hening beberapa saat, dia bertanya, bagaimana kabar Yi? Gadis itu bekerja sangat keras. Sejak kau pergi, dia mengasingkan diri. Sekarang, kabarnya dia tiba-tiba menjadi kaisar tempur bintang sembilan. Oh benar, ada gadis kecil lainnya. Dia berhubungan baik dengan Yi sekarang. Yan Nanshan juga sangat menyukainya. Aku bertanya pada Yan Nanshan terakhir kali. Dia bilang gadis itu adalah pacar kecilmu. Benarkah itu? Luo Qian Sui memandang Qin Feiyang dengan rasa ingin tahu. Pacar kecil. Qin Feiyang tercengang. Kenapa dia tidak tahu kalau dia punya pacar kecil? Tiba-tiba, kecantikan tiada taraf muncul di benaknya, dan dia buru-buru bertanya, siapa namanya? Dia terlihat seperti apa? Dia dipanggil Yuer. Dia memiliki rambut panjang berwarna emas dan selalu mengenakan gaun berwarna emas muda. Bagaimanapun, dia sangat cantik. Kata Luo Qian Sui. Itu dia. Qin Feiyang tersenyum pahit. Apakah dia benar-benar pacar kecilmu? Luo Qian Sui terkejut. Saya rasa begitu. Qin Feiyang menghela nafas dalam-dalam dan bertanya, apakah dia juga ada di kuil? Ya. Selain itu, kecepatan kultivasinya tidak kalah sedikitpun dengan Yi Yi. Saat ini, dia dan Yi Yi dikenal sebagai kebanggaan kembar istana dalam. Kata Luo Qian Sui. Apa gunanya ini? Qin Feiyang menghela nafas dalam hati. Orang yang dibicarakan Luo Qian Sui pastinya adalah Putri Duyung. Untuk mengikuti jejaknya, dia benar-benar meninggalkan lautan keputusasaan. Tidakkah dia tahu betapa berbahayanya hal itu bagi orang-orang di darat? Jika identitasnya terungkap, dia tidak hanya akan menderita, tetapi seluruh klan Putri Duyung juga akan terkena dampaknya. Apakah pantas mengambil risiko sebesar itu untuknya? Wanita yang konyol. Saya tidak tahu. Dia biasanya anak yang jujur, tapi sebenarnya dia menyembunyikan sedikit kecantikan di balik kegelapan. Bagaimana itu? Kapan kamu akan membawanya menemuiku secara pribadi? Luo Qian Sui tidak mengetahui hal ini dan menggoda. Dia ada di kota sekarang. Kamu bisa menemuinya kapanpun kamu mau. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk membawanya ke sini? Qin Fei yang tersenyum pahit. Bagaimana bisa sama? Luo Qian Sui berkata dengan wajah datar. Ya, ya, ya. Jika aku punya waktu, aku pasti akan membawanya menemuimu secara pribadi. Qin Fei yang agak tidak berdaya. Luo Qian Sui menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berkata dengan wajah serius, mari kita berhenti bercanda. Apa rencanamu selanjutnya? Qin Fei yang berkata, saya akan pergi ke ibu kota kekaisaran nanti dan melihat apakah saya bisa menyelamatkan ibu saya. Adapun masa depan, mari kita bicarakan nanti. Pergi ke ibu kota kekaisaran dengan kekuatanmu saat ini, bukankah itu seperti mengirim seekor domba ke sarang harimau? Luo Qian Sui terkejut. Saya tahu, tapi saya tidak bisa mengendalikan diri. Jika saya tidak pergi, saya khawatir saya tidak bisa berkultivasi dengan damai. Kata Qin Fei yang Luo Qian Sui terdiam. Setelah beberapa lama, dia tersenyum dan berkata, jika kamu ingin pergi, pergilah. Tapi ingat, kamu harus selamat. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Dia menatap Luo Qian Sui dalam-dalam dan berdiri dengan tegas. Dia membuka portal dan pergi. Yunzu. Di langit di atas kota. Fatso sudah kembali. Di sampingnya ada seorang lelaki tua kurus berbaju hitam. It was situ hai. Salam, yang mulia. Melihat Qin Fei yang muncul, situ hai segera membungkuk. Saat itu, ketika dia mengetahui bahwa Qin Fei yang adalah putra kaisar, dia juga sangat terkejut. Saat itulah dia mengerti mengapa Fatso mengikuti orang ini dengan setia. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, saya bukan lagi yang mulia. Penatua, Anda tidak perlu bersikap terlalu sopan. Tidak, tidak, tidak. Bahkan jika Anda bukan lagi yang mulia sekarang, saya harus berterima kasih karena Anda telah menjaga Tianyu selama ini. Kata Situhai. Qin Fei yang tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Bisakah kita pergi sekarang? Mu Qing memandang mereka dan berkata dengan tidak sabar. Ayo pergi. Kata Qin Fei yang. Tunggu. Situhai dengan cepat mengulurkan tangannya dan menoleh ke arah Fatso. Dia berkata, Tianyu, Ikutlah denganku. Aku ingin berbicara denganmu secara pribadi. Oke. Fatso menganggup dan mengikuti Situhai ke samping. Situhai berbalik dan menatap Qin Fei yang. Dia berkata melalui transmisi suara, Tianyu, Aku tahu ada beberapa hal yang tidak bisa aku katakan, tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya. Apa? Fatso bingung. Meskipun semua yang Anda miliki hari ini adalah karena Qin Fei yang, Anda telah berada di bawah kendalinya selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa Anda telah membayarnya banyak. Situhai berpikir dalam hati. Fatso mengangkat alisnya dan berkata, Apa yang ingin kamu katakan? Yang ingin ku katakan adalah sekarang dia melawan Kaisar, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Lebih baik kau tinggalkan dia. Kata Situhai. Paman Hai, kamu memintaku menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Kata Fatso dengan marah. Ini bukan berarti tidak berterima kasih. Ini masuk akal. Kamu satu-satunya pewaris yang tersisa di keluarga situhai. Tidak ada yang bisa terjadi padamu. Lagipula, siapa Kaisarnya? Dia adalah penguasa Kekaisaran Qin besar. Kamu tidak bisa melawannya sama sekali. Jadi, Tianyu, dengarkan nasihatku dan tinggalkan dia. Aku yakin Qin Fei yang bisa memahamimu. Situhai mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Diam. Fatso marah. Aku, Fatso, mungkin bukan orang yang kuat, tapi aku masih tahu kata, kesetiaan. Kita akan berbagi berkah dan kemalangan. Apapun masa depan, aku akan selalu bersamamu. Paman Hai, aku tidak ingin mendengar kata-kata ini untuk kedua kalinya. Kamu harus meninggalkan negara bagian Yun secepat mungkin. Kematian penguasa istana negara Yun cepat atau lambat akan diketahui oleh orang-orang di ibu kota Kekaisaran. Saat mereka menyelidikinya, kamu akan menjadi orang pertama yang dibawa pergi. Setelah Fatso selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju Qin Fei yang. Ada sedikit kekecewaan di matanya. Dia kecewa dengan Situhai. Mendesah. Bocah yang konyol. Situhai menghela nafas panjang dan tidak menyuruh Fatso dan Qin Fei yang pergi. Dia berbalik dan terbang ke luar kota, tampak sangat kesepian. Qin Fei yang melirik punggung Situhai, lalu menatap Fatso dan berkata, dia sebenarnya mengkhawatirkanmu. Kamu tahu. Fatso mengerutkan kening. Tidak sulit untuk menebaknya. Qin Fei yang tersenyum tipis. Tentu saja, saya tahu dia melakukannya demi kebaikan saya, tapi saya tidak setuju dengan perilakunya. Manusia harus keluar dan melakukan sesuatu yang besar. Apa gunanya menjadi pengecut? Kata Fatso dengan nada menghina. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Meskipun Fatso agak tidak bisa diandalkan, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa dia memang orang yang setia. Dentang. Saat ini. Dengan suara keras, pintu ruang waktu muncul di depan mu King. Tentu saja itu hanya replika. Namun, meskipun itu adalah replika, itu bisa langsung diteleportasi ke ibu kota kekaisaran. Di mana kita harus tinggal. Mu King memandang Qin Fei yang dan bertanya melalui transmisi suara. Qin Fei yang berkata, kita pasti tidak bisa tinggal di ibu kota kekaisaran. Ayo pergi ke rawan naga hitam. Kita kabur dari sana. Oke, ayo pergi ke rawan naga hitam. Mendengar nama ini, mata Mu King dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Karena Musue R dibunuh oleh Suge Ming yang di rawan naga hitam. Meskipun replika pintu ruang waktu bukanlah artefak ilahi, itu tetaplah artefak ilahi. Dengan kemampuan Qin Fei yang dan yang lainnya, mereka tidak dapat menghidupkannya kembali. Oleh karena itu, Yiglao harus menghidupkannya kembali. Dan dengan budidaya Yiglao, terlalu mudah untuk menghidupkan kembali artefak ilahi. Dentang. Yitua mengangkat lengannya dan hanya menggunakan sehelai kekuatan suci, yang setipis sehelai rambut, untuk langsung menghidupkan kembali pintu ruang dan waktu. Mereka berempat masuk satu demi satu. Rawan agak hitam. Setelah beberapa tahun, tempat ini telah berubah hingga tak bisa dikenali lagi. Namun, Mu Qing sepertinya bisa merasakan aura yang ditinggalkan oleh Musue R sebelum dia meninggal. Berdiri tinggi di langit, melihat ke bawah ke tanah, kesedihan datang dari hatinya. Mengapa kita tidak menyingkirkan Suge Ming yang saja kali ini? Kata Fatso. Mu Qing bukan satu-satunya yang membenci Suge Ming yang. Qin Fei Yang dan Fatso juga ingin membunuhnya. Fiuh. Sesaat kemudian, Mu Qing menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Suge Ming yang harus mati, tapi itu hanya masalah sekunder. Izinkan saya menghubungi Lu Xing Chen dulu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kristal gambar dan menuangkan battle key-nya ke dalamnya. Kristal gambar segera memancarkan cahaya kabur. Qin Fei Yang dan Fatso saling memandang dan melihat gambar kristal di tangan Mu Qing. Namun, setelah menunggu lama, Lu Xing Chen sebenarnya tidak menjawab. Fatso berkata dengan heran, mungkinkah dia benar-benar tertangkap? Itu mungkin. Qin Fei Yang diam-diam berkata, tapi itu tidak benar. Guru Kekaisaran baru saja dibawa pergi oleh Python Salju kemarin. Secara logika, dia seharusnya masih berada di benua yang terlupakan. Kata Fatso dengan bingung. Logika apa? Apakah Snow Python tidak tahu cara menggunakan gerbang teleportasi? Terlebih lagi, ia bahkan bisa dengan mudah menekan Dewa Palsu, apalagi jarak antara Kerajaan Ilahi Pusat dan Hutan Gletser. Saya rasa guru kerajaan sudah diusir kemarin. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Jika pengajar Kekaisaran benar-benar kembali, maka menurut kepribadiannya, ada kemungkinan besar dia akan mengambil tindakan terhadap Lu Xing Chen dan yang lainnya. Meskipun Lu Xing Chen memiliki benda suci spasial yang bisa bergerak, jika pengajar istana secara pribadi muncul dan membuatnya lengah, maka hampir mustahil bagi Lu Xing Chen untuk melarikan diri. Karena pengajar kerajaan dapat menggunakan rasa ilahi miliknya untuk menangkap lokasi objek Dewa Spasial. 898 Saat Qin Fei Yang dan Fatso berbicara diam-diam, Mu Qing dan Yiglao juga berkomunikasi secara diam-diam. Mu Qing berkata dengan suara yang dalam, sepertinya seperti yang dikatakan Qin Fei Yang, Lu Xing Chen mengalami kecelakaan. Dia tidak mungkin mengalami kecelakaan. Tapi sekarang, aku harus mencari tempat untuk memulihkan kekuatan suciku, jadi aku serahkan padamu untuk mengumpulkan informasi. Kata Yiglao. Oke. Mu Qing menjawab, menyingkirkan kristal gambar itu, memandang Qin Fei Yang dan berkata, ayo kita pergi ke kota untuk mencari tahu situasinya dulu. Oke. Qin Fei Yang mengangguk, lalu mengirim Fatso ke kastil. Melihat ini, mata Mu Qing berbinar, dan berkata, mengapa kita tidak membiarkan Yiglao pergi ke kastil untuk memulihkan kekuatan sucinya. Dengan cara ini, jika terjadi sesuatu pada kita di kota, dia dapat membantu kita tepat waktu. Itu tidak perlu. Selama kita berhati-hati, seharusnya tidak ada masalah besar. Kata Qin Fei Yang. Lelucon macam apa ini? Membiarkan Dewa Palsu pergi ke kastil, bukankah dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan? Mu Qing mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, kita sekarang adalah belalang di tali yang sama. Apakah kita perlu berhati-hati? Qin Fei Yang tersenyum tipis, sulit mengetahui apa yang ada di hati seseorang, lebih baik berhati-hati. Anda. Mu Qing sangat marah. King Er, jangan paksa aku. Aku bisa mencari tempat di mana saja. Kata Yiglao sambil tersenyum. Oke. Mu Qing menatap Qin Fei Yang dalam-dalam, mengeluarkan pantom eliksir, dan berubah menjadi seorang pemuda pucat dan kurus. Qin Fei Yang juga mengambil pantom eliksir dan berubah menjadi seorang pemuda kurus dan sakit-sakitan. Kemana kita akan pergi? Mu Qing memandang Qin Fei Yang dan bertanya. Menara Bulan Wangi. Mata Qin Fei Yang berkedip saat dia membuka portal. Keduanya berjalan masuk satu demi satu. Fragrant Moon In terletak di distrik pertama. Qin Fei Yang sama sekali tidak asing dengan tempat ini karena Qin Yue dan Qin Xi pernah tinggal di rumah bordil Wangi bulan sebelumnya. Bahkan setelah bertahun-tahun, rumah bordil Fragrant Moon masih ramai dengan aktivitas. Di jalan di depan pintu, ada arus orang dan kereta yang tak ada habisnya. Satu demi satu, pria dan wanita muda dengan pakaian mewah masuk dan keluar. Banyak dari mereka yang menyulam simbol pedang kecil di pakaian mereka. Ini adalah murid-murid kuil para dewa. Desir. Qin Fei Yang dan Mu Qing muncul di tengah kerumunan. Ada berbagai macam orang di jalan, jadi meskipun ada dua orang lagi, tidak ada yang peduli. Mereka berdua mengamati sekelilingnya dan memasuki Fragrant Moon Brotel. Apakah kalian berdua sedang makan? Seorang pelayan datang untuk menyambut mereka. Dia memandang Qin Fei Yang dan Li Wu Yu dengan sikap suam-suam kuku. Penampilan mereka saat ini terlalu biasa. Sulit dipercaya bahwa mereka bisa menghabiskan uang di restoran kelas atas seperti Fragrant Moon Brotel. Mari makan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Ikut denganku. Pelayan itu melirik mereka berdua lalu membawa mereka ke sudut lobi. Meski keduanya terlihat miskin, bagaimanapun juga, seseorang tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Selain itu, meskipun Fragrant Moon Brotel bukanlah sebuah kekuatan super, namun mereka mempunyai reputasi tertentu di ibu kota. Tidak ada yang berani makan dan lari ke sini. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga mengamati orang-orang di lobi. Meski masih pagi, banyak orang yang minum dan ngobrol di sini. Namun topik yang mereka bahas pada dasarnya hanyalah hal-hal sepele yang tidak terlalu bernilai. Saat mereka berjalan, Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari ada dua pria muda yang duduk berhadapan di sebuah meja. Keduanya memiliki penampilan luar biasa dan temperamen luar biasa. Salah satunya cukup tinggi, sekitar 1,9 meter. Yang lainnya sedikit lebih pendek, sekitar 1,75 meter. Ada simbol pedang kecil di dada mereka. Jelas sekali bahwa mereka berdua adalah murid Allah Ilahi. Di samping mereka berdua, ada sebuah meja yang kosong. Tidak ada seorang pun yang duduk di sana. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia menunjuk ke meja dan tersenyum. Ayo duduk di sana. Mu Qing melirik ke meja dan kemudian melihat kedua murid Allah Ilahi di sebelahnya. Dia segera memahami maksud Qin Fei Yang. Dia mengangkat bahu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, semuanya baik-baik saja. Pelayan membawa mereka berdua. Apa yang akan Anda pesan? Setelah Qin Fei Yang dan Mu Qing duduk, pelayan bertanya sambil tersenyum. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, dua teko anggur dulu, dan beberapa hidangan untuk menemani anggur, itu saja. Oke, tunggu sebentar. Pelayan itu berteriak, lalu berbalik dan lari dengan tergesa-gesa. Mu Qing melirik kedua murid Allah Ilahi dan kemudian menatap Qin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata, saya sudah bertahun-tahun tidak ke ibu kota. Saya ingin tahu apakah ada perubahan. Saat dia berbicara, dia mengedipkan mata pada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengerti dan berbisik, saya mendengar bahwa semua pangeran terbunuh. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Meskipun dia sengaja merendahkan suaranya, kedua murid Allah Ilahi di sebelah mereka masih mendengarnya dengan jelas. Keduanya tidak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan Mu Qing, sedikit mengernyit. Qin Fei Yang dan Mu Qing pura-pura tidak melihatnya dan melanjutkan diskusi mereka. Setelah beberapa saat, pelayan membawakan dua pot anggur dan empat piring. Dia meletakkannya di atas meja dan kemudian berbalik untuk pergi. Kedua murid Allah Ilahi masih memperhatikan Qin Fei Yang dan Mu Qing. Qin Fei Yang dan Mu Qing saling memandang, dengan senyuman tak terlihat di mata mereka. Kemudian, mereka berdua minum dan berdiskusi seolah tidak terjadi apa-apa. Kalian berdua, bicaralah sebentar saja. Jangan terus bicara. Pemuda pendek itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Qin Fei Yang dan Mu Qing dan berbisik. Hmm, Qin Fei Yang dan Mu Qing memandang pria itu dengan curiga. Pemuda pendek itu berkata, saya melakukannya demi kebaikan Anda sendiri. Jika Anda terus berbicara, Anda bisa mati. Qin Fei Yang dan Mu Qing saling memandang, mata mereka penuh kejutan dan keraguan. Mu Qing berbisik, saudaraku, apa maksudmu? Pemuda jangkung itu memutar matanya dan berkata, artinya topik yang kamu bicarakan sudah menjadi hal yang tabu di ibu kota. Tabu. Jadi para pangeran benar-benar dibunuh. Qin Fei Yang berkata dengan heran. Set. Kedua murid Allah ilahi tiba-tiba mengubah wajah mereka dan buru-buru memberi isyarat kepada Qin Fei Yang untuk tetap diam. Qin Fei Yang juga segera menutup mulutnya, berpura-pura ketakutan dan melihat sekeliling. Biarkan aku memberitahu Anda. Pemuda pendek itu ingin mengatakan sesuatu, tapi dia berhenti dan melambaikan tangannya. Lupakan saja, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Jika kamu ingin mati, lanjutkan diskusimu. Saudaraku, apa yang terjadi? Jangan biarkan kami dalam ketegangan. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya dengan ekspresi penasaran. Bagaimana dengan ini? Beberapa hari yang lalu, kami kebetulan mendapatkan pil laut spiritual. Jika kalian berdua bersedia memberitahu kami, kami akan memberikannya kepada kalian secara gratis. Mu Qing menawarkan tawaran yang menggiurkan. Pil laut spiritual. Mata kedua murid itu berbinar. Meskipun mereka adalah murid Allah ilahi, pil laut spiritual dapat memperbaiki lautan ki mereka. Itu sangat berharga bagi mereka. Kedua murid itu saling memandang dan merenung sejenak. Pemuda jangkung itu bertanya, apakah anda benar-benar memiliki pil laut spiritual? Mu Qing mengeluarkan pil laut spiritual dari tas kiankunnya, mengocoknya, dan segera menyimpannya. Pil laut spiritual hanya memiliki satu garis. Meski begitu, kedua murid itu tetap tergoda. Pemuda pendek itu melihat sekeliling dan berbisik, kita tidak bisa membicarakan hal ini di sini. Lagipula, ada terlalu banyak orang di sini. Dimengerti, dipahami. Mu Qing menganggup berulang kali. Lalu, dia dan Qin Fei yang saling memandang. Kilatan muncul di mata mereka. Kemudian, mereka menatap pelayan yang sibuk itu dan melambai padanya. Kemarilah. Pelayan itu berlari mendekat dan bertanya sambil tersenyum, Tuhan, apa yang bisa saya bantu? Atur kamar pribadi untukku. Selain itu, biaya sebelumnya dari dua tamu di sini juga akan dibebankan kepada saya. Mu Qing menunjuk kedua murid Allah ilahi dan tersenyum. Mereka telah mendengarnya. Kedua murid itu sangat gembira. Mereka berdua adalah murid Allah suci, jadi pengeluaran semacam ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Namun, mereka sangat puas dengan sikap Mu Qing. Kamar pribadi. Tapi pelayan itu tertegun. Apakah kamu takut kami tidak punya uang untuk membayar? Mu Qing mengangkat alisnya. Dia mengeluarkan pil laut spiritual dan mengocoknya di depan pelayan. Tidak-tidak. Pelayan itu bergidik dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Senyuman menyanjung muncul di wajahnya. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana dia bisa menjadi miskin jika dia memiliki pil laut spiritual? Hal ini juga berlaku pada pepatah. Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Untungnya, mereka tidak menyinggung perasaan mereka sebelumnya. Kalau tidak, mereka akan mendapat masalah. Lalu kenapa kamu tidak bergegas? Kita masih harus menjamu tamu-tamu terhormat kita. Mu Qing berkata dengan wajah cemberut. Mendengar kata-kata, tamu-tamu terhormat, kedua murid Allah ilahi juga berdiri. Senyuman di wajah mereka semakin cerah. Pelayan pun memandang kedua orang itu dengan tatapan terkejut. Mereka sebenarnya mengenal murid-murid Allah ilahi. Semakin banyak alasan untuk memperlakukan mereka dengan hormat. Empat tuan muda, tolong ikuti saya. Pelayan itu tersenyum datar dan dengan cepat memimpin keempat orang itu ke atas. Segera. Mereka memasuki kamar pribadi di lantai empat. Qin Fei yang mengucapkan beberapa patah kata kepada pelayan, lalu membiarkannya pergi. Mu Qing segera mengeluarkan pil laut spiritual dan menyerahkannya kepada kedua orang itu dengan kedua tangannya. Pemuda pendek itu menerimanya sambil tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu kalau kalian berdua kaya. Kaya. Qin Fei yang dan Mu Qing saling memandang. Namun dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka memang pantas menyandang gelar, taipan lokal. Silakan duduk. Qin Fei yang mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Keempat orang itu duduk melingkar. Setelah beberapa saat, pelayan membawakan empat botol anggur terbaik restoran Fragrant Moon dan lebih dari selusin hidangan lesat. Betapa murah hati. Kedua murid aulah ilahi melihat hidangan di atas meja dan tertawa bahagia. Hidangan di atas meja diperkirakan berharga setidaknya ratusan ribu koin emas. Ayo, ayo, ayo. Jangan sopan. Izinkan aku bersulang untuk kalian berdua. Berikutnya. Qin Fei yang dan Mu Qing tidak menanyakan apapun. Mereka hanya minum bersama mereka berdua. Setelah empat botol anggur habis, mereka memesan empat botol lagi. Pada akhirnya, kedua murid aulah ilahi sedikit mabuk. Pada saat inilah Qin Fei yang dan Mu Qing saling memandang. Senyuman licik terlihat di mata mereka. Qin Fei yang bertanya dengan tenang, Saudaraku, apakah para pangeran benar-benar mati? Mati. Pangeran Sulung, Pangeran Kedua, dan Pangeran Kelimabelas semuanya tewas. Mereka dibunuh oleh seorang pria bernama Qin Fei yang. Feng Yun dan Lin Dian, kedua putra Markis, juga mati di tangannya. Dia benar-benar seorang pembunuh. Momong-momong, tahukah kamu siapa Qin Fei yang? Dia adalah pangeran ke-14 yang dihancurkan dan diusir dari ibu kota ke Kaisaran. Beberapa tahun yang lalu, dia kembali untuk membalas dendam. Konon dia bahkan bertarung dengan Kaisar. Dia sangat kejam. Sekarang, hanya sekelompok putri yang tersisa di Istana Kekaisaran. Tetapi saya mendengar bahwa Yang Mulia dan Permaisuri melahirkan Ryuko tahun lalu. 899 Ryuko yang lain. Qin Fei yang mengerutkan alisnya. Mu Qing juga sedikit terkejut. Dia tersenyum diam-diam dan berkata, Selamat, kamu memiliki saudara laki-laki lagi, dan dia adalah saudara kandungmu dari ayah dan ibu yang sama. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Posisi ibuku sebagai Permaisuri telah dihapuskan. Tahukah kamu? Hmm. Mu Qing sedikit terkejut. Dia tersenyum pahit dan berkata, Jangan katakan itu. Aku benar-benar lupa. Permaisuri saat ini sepertinya adalah ibu dari Pangeran pertama. Ya. Qin Fei yang diam-diam menjawab. Mata Mu Qing berbinar. Dia tersenyum dan berkata, Kalau begitu, aku khawatir tidak ada yang bisa mengambil posisinya sebagai Permaisuri. Karena ada pepatah di keluarga kerajaan. Status seorang ibu bergantung pada putranya. Dan sekarang, semua anak kaisar adalah putri. Tidak mungkin seorang putri mewarisi tahta. Jadi, Ryuko yang dilahirkan oleh kaisar dan Permaisuri pasti akan menjadi putra mahkota di masa depan. Jika tidak ada kecelakaan, dia pasti akan menjadi kaisar kekaisaran Qin besar di masa depan. Qin Fei yang melirik Mu Qing. Cahaya dingin muncul di matanya. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Mu Qing tersenyum diam-diam. Kemudian dia melihat kedua murid aulah ilahi dan bertanya, Siapa nama Ryuko ini? Pemuda pendek itu berkata, Saya pikir dia dipanggil Qin Hao Tian, nama yang sama dengan pangeran ke-14. Sepertinya kaisar akan membiarkan Ryuko ini sepenuhnya menggantikan Qin Fei yang. Karena nama asli Qin Fei yang adalah Qin Hao Tian. Sejujurnya, Qin Fei yang ini cukup menyedihkan. Sebagai mantan jenius tertinggi di ibu kota kekaisaran, bahkan lingkaran cahaya suge Ming yang pun dibayangi olehnya. Lagipula, dia adalah pangeran paling menjanjikan untuk mewarisi tahta. Sayang sekali dia jatuh ke titik ini. Pemuda jangkung itu juga menghela nafas. Gantikan saya. Qin Fei yang mengepalkan tangannya, dan cahaya tajam muncul di matanya. Meskipun dia tidak lagi menggunakan nama Qin Hao Tian, dia membenci tindakan kaisar. Pemuda pendek itu berkata, Saya juga mendengar bahwa kaisar menciptakan istana langit cerah lainnya untuk Ryuko ini. Apa? Kemarahan di hati Qin Fei yang hampir meledak. Mengesampingkan fakta bahwa mereka telah memberinya nama yang sama, mereka bahkan telah menciptakan istana Fajar Surgawi yang baru. Ini bukan sekadar pengganti, ini merupakan penghinaan total baginya. Mu Qing tidak menghibur Qin Fei yang. Sebaliknya, dia mengerucutkan bibirnya sambil bercanda. Mudah untuk membayangkan bahwa Qin Fei yang memiliki keinginan untuk membunuh seseorang, tetapi dia tidak punya pilihan selain menahannya. Dia senang melihat Qin Fei yang jatuh ke dalam situasi seperti ini. Tapi dia kecewa. Qin Fei yang dengan cepat menjadi tenang. Dia memandang kedua orang itu dan bertanya, lalu, apakah ada perubahan dalam struktur Aula Ilahi? Perubahan apa yang mungkin terjadi di Aula Ilahi? Aula Elixir dan Aula Seni Beladiri masih dikendalikan oleh putra-putra Markis Beladiri. Namun, beberapa orang telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bahkan mengancam orang-orang di daftar Dewa Elixir dan daftar Dewa Beladiri. Keduanya berkata, Siapa? Qin Fei yang terkejut. Lu Xingchen, Ren Wu Shuang, Shen Mei, Dong Zheng Yang, Tan Wu, Wan Kiyu, Ling Yu, Luo Dan, Zhao Yu, Feng Ran Ran, Feng Wuxi, Suening, Sueruo. Kelompok orang ini memasuki ibu kota kekaisaran bersama Qin Fei Yang. Mereka juga berasal dari sembilan prefektur. Awalnya kami mengira hanya Qin Fei Yang yang menakutkan, tapi kami tidak menyangka orang-orang ini juga mengerikan. Keduanya mengerutkan kening dan tidak dapat memahaminya. Wan Kiyu ini masih hidup. Qin Fei Yang terkejut. Kehidupan orang ini sungguh sulit. Namun, dia masih percaya bahwa Ren Wu Shuang dan Shen Mei dapat mengancam orang-orang di daftar Dewa Elixir dan daftar Dewa Beladiri setelah bertahun-tahun berkembang. Toh, keduanya telah membuka pintu potensi. Lu Xing Chen, sebaliknya, misterius dan tak terduga. Namun, meskipun orang-orang seperti Tan Wu dan Wan Kiyu berbakat, mustahil bagi mereka untuk tumbuh ke level ini dalam beberapa tahun terakhir. Mengapa demikian? Saat Qin Fei Yang sedang berpikir, Mu Qing memandang mereka berdua dan bertanya, apakah Lu Xing Chen masih di Aula Ilahi? Tidak. Pemuda pendek itu menggelengkan kepalanya. Hem. Murid Mu Qing menyusut dan bertanya, lalu di mana dia sekarang? Kami juga tidak tahu. Tadi malam, pengajar negara tiba-tiba datang ke Aula Ilahi bersama para penegah hukum dan membawa pergi Lu Xing Chen, Shen Mei, Ren Wu Shuang, dan Dong Seng Yang. Kata pemuda pendek itu. Mu Qing tiba-tiba menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata, Bajingan, kamu berbohong padaku. Apakah aku berbohong padamu? Qin Fei Yang memandangnya dengan polos. Kamu memberitahuku bahwa Lu Xing Chen telah lama dikurung di penjara Ilahi, tetapi sekarang mereka mengatakan bahwa dia dibawa pergi tadi malam dan mereka tidak berbohong kepadaku. Mu Qing berkata dengan marah. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu aku tidak salah. Dia harus dikurung di penjara Ilahi sekarang. Huh. Mu Qing mendengus dan bertanya, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, kita hanya bisa memikirkan cara untuk menyelinap ke gunung belakang Istana Kekaisaran dan melihat apakah kita bisa memasuki penjara Ilahi. Belum lagi gunung belakang, meskipun itu adalah gerbang Istana Kekaisaran, dengan kemampuan kita saat ini, kita tidak bisa menyelinap masuk. Mu Qing berkata dengan suara yang dalam. Saudaraku, ini sebenarnya bukan rahasia. Semua orang di ibu kota Kekaisaran mengetahuinya, tapi mereka tidak berani membicarakannya. Tapi kenapa kamu kelihatannya tidak tahu apa-apa tentang hal itu? Kedua murid Istana Ilahi memandang Qin Fei Yang dan Mu Qing dengan curiga. Qin Fei Yang tersenyum tipis, kami telah berkultivasi di pegunungan selama bertahun-tahun dan belum menanyakan situasi di luar. Jadi begitu. Keduanya menganggup menyadari. Berikutnya. Qin Fei Yang dan Mu Qing minum bersama mereka berdua lagi dan mendapat banyak berita lainnya. Pada malam hari, kota yang ramai perlahan-lahan menjadi tenang. Di tengah malam, di langit, bulan Purnama menggantung tinggi. Terkadang awan gelap melayang, menghalangi bulan yang memudar, membuat daratan tampak sangat redup. Dalam kota, di gang tertentu, dua bayangan hitam bergerak maju mundur tanpa suara di malam hari. Dalam kota, tidak ada pusat kota yang ramai. Karena, istana ilahi dan rumah besar markis semuanya bercokol di pusat kota. Oleh karena itu, malam di dalam kota bahkan lebih sepi dibandingkan 10 distrik di luarnya. Dan kedua bayangan hitam itu adalah Qin Fei Yang dan Mu Qing. Keduanya melewati gang dan memasuki jalan lebar. Di kedua sisi jalan ada deretan pepohonan rimbun. Keduanya bersembunyi di balik bayang-bayang pepohonan dan maju dengan cepat. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang tiba-tiba berhenti dan berdiri di belakang pohon, melihat keseberang jalan. Di seberangnya, ada sebuah pintu, berwarna emas dan mempesona, agak megah. Di belakang pintu ada sebuah rumah besar. Di pintu, dua lentera besar digantung, memancarkan cahaya lilin yang terang. Melalui cahaya lilin, terlihat jelas ada sebuah pelakat terbuat dari emas yang tergantung di atas pintu. Di atasnya terukir tiga kata yang berani dan kuat. Qian Wu Markis Di kedua sisi pintu, empat penjaga berdiri tegak, memancarkan aura yang kuat. Apa yang salah? Mu Qing berhenti dan melihat ke rumah di seberangnya, lalu menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Aku baru ingat beberapa hal dari masa lalu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan terus berlari ke depan. Dia tidak asing dengan Markis Qian Wu. Tahun itu, Markis Qian Wu mengadakan jamuan makan dan mengundangnya ke rumahnya. Pada akhirnya, keduanya berselisih. Lu Xing Chen lah yang menyelamatkannya. Dan dengan bantuan Lu Xing Chen, mereka bahkan membunuh putra Markis Qian Wu, Feng Yun. Untuk membalas dendam pada Markis Qian Wu, dia bahkan secara khusus mengirim mayat Feng Yun ke Markis Qian Wu. Saat itu, Markis Qian Wu sangat marah. Diperkirakan Markis Qian Wu sangat membencinya. Namun, dia tidak hanya menaruh Marsial Markis di dalam hatinya. Meskipun berbagai Marsial Markis memiliki status tinggi di Kekaisaran Qin besar, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak terlalu kuat. Bahkan ada beberapa Marsial Markis Manor yang tidak sekuat keluarga super tersebut. Dan alasan mengapa mereka bisa menduduki pusat kota dan memiliki status setinggi itu sepenuhnya karena Nenek Moyang mereka. Nenek Moyang mereka adalah semua orang yang menemani Kaisar generasi pertama menaklukkan dunia. Sekitar satu jam kemudian, Qin Fei Yang dan Markis Qian Wu melewati pusat kota dan berhenti di belakang pohon besar dan melihat ke depan. Di depan mereka ada jalan lebar dan di seberang jalan ada alun-alun. Plaza itu sangat besar dan terang-benderang, tapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Dan di ujung alun-alun, ada tembok kota yang tinggi. Tembok kota benar-benar hitam dan tingginya puluhan meter. Ia memancarkan aura dingin seperti ular piton hitam yang memanjang hingga ke ujung bumi. Dan di tengah alun-alun, ada gerbang kota dengan dua tulisan besar di atasnya. Istana Kekaisaran. Itu benar. Ini adalah gerbang Istana Kekaisaran. Tapi saat ini, gerbang kota tertutup rapat dan ada 10 penjaga lapis baja hitam berdiri di kedua sisi. Itu adalah tentara hitam yang tak terkalahkan. Menilai dari aura yang mereka pancarkan, mereka semua adalah battle scene. Terlebih lagi, di tembok kota, ada prajurit tentara hitam tak terkalahkan setiap 5 meter. Dan di tengah gerbang kota, terlihat jelas seorang pria jangkung dan tegap duduk bersilah. Dia juga mengenakan baju besi hitam, tapi aura yang dia pancarkan dua kali lebih kuat dari prajurit tentara hitam tak terkalahkan lainnya. Kamu lihat itu. Dengan pengamanan yang begitu ketat, seekor lalat pun tidak bisa terbang, apalagi dua orang seperti kita. Muqing melirik ke gerbang Istana Kekaisaran dan berkata dengan suara yang dalam. Qin Fei Yang tetap diam dan menatap pria jangkung dan koko itu. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Muqing mengerutkan kening dan melihat ke arah tatapan Qin Fei Yang. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia berkata pada dirinya sendiri, siapa dia? Wakil komandan tentara hitam yang tak terkalahkan. Kata Qin Fei Yang. Muqing mengusap keningnya dan berkata, Wakil komandan secara pribadi menjaga gerbang Istana Kekaisaran. Kemungkinan untuk menyelinap masuk bahkan lebih kecil. Kamu benar, tidak mungkin untuk menyelinap masuk. Kita harus memikirkan cara lain. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Para penjaga di gerbang Istana Kekaisaran bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah bagian belakang gunung. Karena tentara Kirin sedang menjaga bagian belakang gunung. Tentara Kirin bahkan lebih kuat dari tentara hitam tak terkalahkan. Tentara Kirin. Tiba-tiba, Qin Fei Yang sepertinya memikirkan sesuatu dan matanya bersinar dengan cahaya yang bijaksana. Saya punya ide. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan menoleh untuk melihat Muqing sambil tersenyum. Ide apa? Muqing menatapnya penuh harap. Di belakang Istana Kekaisaran, selain kaisar dan pembimbing negara, komandan dan wakil komandan tentara Kirin juga bisa masuk dengan bebas. Dan mereka tidak perlu melapor kepada siapapun. Jika kita bisa membujuk salah satu dari mereka, akan mudah untuk memasuki bagian belakang gunung. 900. Meyakinkan Mereka Muqing terdiam. Tidak sulit membayangkan bahwa komandan dan wakil komandan tentara Kirin adalah orang kepercayaan kaisar. Untuk meyakinkan mereka, lebih baik menerobos masuk saja. Qin Fei Yang tertawa, saya tahu akan sulit meyakinkan mereka, tapi saya yakin. Apa kamu yakin? Meskipun Qin Fei Yang tampak percaya diri, Muqing masih ragu. Ikuti aku. Qin Fei Yang berbalik dan berjalan ke sisi kiri jalan. Muqing mengejarnya dan bertanya dengan curiga, kemana kita akan pergi. Komandan dan wakil komandan tentara Kirin, meskipun mereka telah tinggal di Istana Kekaisaran, mereka masih memiliki keluarga. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Muqing mengangguk. Setelah sekitar 100 napas, mereka berdua memasuki sebuah gang dan memasuki jalan seberang. Kemudian Qin Fei Yang berhenti di tengah jalan dan melihat sekeliling. Satu demi satu, rumah-rumah besar, terletak di kedua sisi jalan dalam kekacauan yang indah, tetapi semuanya adalah pemerintahan Wuho. Muqing berdiri diam di samping, melihat Qin Fei Yang tidak bergerak, dia mengerutkan kening, apakah kamu ingat? Saya pergi ke sana beberapa kali ketika saya masih muda, seharusnya di sekitar sini. Gumam Qin Fei Yang. Ketika kamu kecil. Dahimuqing dipenuhi garis-garis hitam. Ketika Qin Fei Yang masih muda, itu terjadi sebelum dia berumur 10 tahun. Setelah bertahun-tahun, segalanya berubah, bagaimana dia bisa menemukannya. Bajingan ini, dia memang tidak bisa diandalkan. Saya ingat, rumah komandan tentara Kirin berada di samping perempatan jalan. Di kedua sisi pintu mansion, ada dua ukiran batu Tauti. Kata Qin Fei Yang. Persimpangan jalan. Tauti. Muqing mengamati kedua sisi jalan, menunjuk ke kanan, dan berkata, ada perempatan di sana. Ayo pergi dan lihat. Kata Qin Fei Yang. Keduanya diam-diam menyelinap. Bahkan sebelum mereka mendekat, mereka melihat dua patung Tauti di depan gerbang sebuah rumah besar. Kedua patung batu itu tampak hidup dan hidup. Mulut mereka terbuka lebar dan mata mereka melotot tajam, memancarkan aura yang mengancam. Di sini. Qin Fei Yang berhenti di bawah pohon besar di pinggir jalan. Seperti hantu, dia memandangi rumah besar di seberang jalan. Ada empat penjaga yang berjaga di depan pintu. Mereka semua berpakaian hitam, dan mata mereka menatap lurus ke depan. Auranya tidak terlalu kuat. Dia adalah leluhur perang bintang lima. Di atas pintu, ada enam kata emas besar. Kantor komandan tentara Kirin. Setiap guratan kata-katanya seperti kait besi, memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Mu Qing menelan ludahnya dan mengirimkan transmisi suara, bagaimana dengan kultivasi komandan. Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, itu pasti kaisar pertempuran. Jadi, ingatlah untuk berhati-hati. Qin Fei Yang diam-diam memperingatkan. Mu Qing mengangguk. Namun, seolah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berkata dengan terkejut, apakah kamu akan menerobos masuk seperti ini? Apakah menurutmu aku bodoh? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Meskipun komandan tentara Kirin tidak ada di dalam mansion, seseorang tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa pasti ada pembangkit tenaga listrik yang mengawasi di dalam mansion. Menerobos seperti ini berarti mendekati kematian. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Mu Qing bertanya. Saya ingat komandan tentara Kirin memiliki seorang putri yang seumuran dengan saya. Siapa namanya? Saya tidak memiliki kesan yang mendalam. Saya lupa. Singkatnya, jika kita bisa mendapatkannya, komandan tentara Kirin dengan sendirinya akan mengambil inisiatif untuk mendatangi kita. Aku hanya tidak tahu apakah dia ada di mansion sekarang. Kata Qin Fei Yang. Mata Mu Qing berbinar dan dia bertanya, apakah kamu masih ingat di mana dia tinggal? Aku baru bertemu dengannya beberapa kali. Bagaimana aku tahu di mana dia tinggal? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Mu Qing berkata, Kalau begitu ayo kita menyelinap masuk dulu, lalu cari dia perlahan. Qin Fei Yang melirik ke dinding mansion, lalu melihat keempat penjaga di pintu, dan berbisik, hati-hati, jangan biarkan mereka menemukan kita. Mu Qing mengangguk. Keduanya perlahan mundur. Mereka tidak berhenti sampai mereka hilang dari pandangan keempat penjaga. Kemudian, mereka berdua diam-diam bergegas ke seberang jalan dan sampai ke bawah tembok. Mu Qing langsung bersiap untuk memanjat tembok tanpa mengucapkan sepatah katapun. Apa yang terburu-buru? Mari kita amati dulu. Qin Fei Yang menariknya ke bawah, lalu melompat, memegang tepi atas tembok dengan kedua tangan, dan menjulurkan kepalanya untuk melihat ke dalam. Yang terlihat adalah taman dengan tumbuh-tumbuhan subur dan ratusan bunga bermekaran, memenuhi udara dengan keharuman bunga yang kuat. Ada juga beberapa bebatuan dan aliran sungai yang jernih. Alirannya mengalir perlahan, menimbulkan suara cipratan. Di jalan sempit di taman, ada penjaga berpakaian hitam berdiri di sana. Dilihat dari aura mereka, tingkat budidaya terendah adalah Master Perang Bintang 5. Mu Qing juga melompat dan melihat ke dalam. Matanya menyapu para penjaga, dan pupil matanya sedikit berkontraksi saat dia mengirimkan transmisi suara. Ini keterlaluan. Menurut perhitungannya, tidak kurang dari 20 penjaga di taman di depannya. Pada dasarnya, ada seorang penjaga setiap 3 langkah dan seorang penjaga setiap 7 langkah. Itulah mengapa saya meminta Anda untuk mengamati terlebih dahulu. Jika Anda memanjat seperti yang baru saja Anda lakukan, Anda pasti akan ketahuan. Pikir Qin Fei Yang. Kemudian, auranya tertahan hingga ekstrim, dan gerakannya sangat hati-hati. Dia memanjat tembok dan dengan lembut mendarat di rumput di bawah. Mu Qing juga masuk, dan juga sangat berhati-hati. Bahkan pernapasan dan detak jantungnya terkontrol seminimal mungkin. Kemudian, mereka berdua bersembunyi di balik pohon kecil dan memandang ke arah penjaga. Mu Qing berpikir, kita belum ketahuan, ayo pergi. Keduanya hendak mengambil langkah maju. Tapi tiba-tiba, dari pohon kecil di depan mereka, dua lampu hijau menyala. Langsung, mereka berdua tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Mereka bahkan tidak sempat melihat lampu hijau apa itu sebelum mereka buru-buru mundur. Siapa ini? Itu juga karena gerakan mereka terlalu besar sehingga membuat khawatir para penjaga. Mereka semua menoleh untuk melihat mereka berdua. Siapa kamu? Apa tujuanmu menyelinap ke rumah komandan? Lebih dari sepuluh penjaga segera membelah udara dan mengepung Qin Fei Yang dan Mu Qing. Berengsek! Qin Fei Yang dan Mu Qing melirik para penjaga, wajah mereka sangat muram. Mereka baru saja menyelinap ke dalam mansion dan benar-benar terekspos. Ini benar-benar awal yang buruk. Cepat laporkan namamu. Melihat Qin Fei Yang dan Mu Qing terdiam, salah satu penjaga berteriak dengan tegas. Saat ini, keributan di sini juga membuat khawatir para penjaga yang berada jauh. Mereka semua bergegas mendekat dengan tatapan yang sangat tajam. Memadamkan. Itu juga terjadi pada saat ini. Kedua lampu hijau itu berhenti di udara. Mereka sebenarnya adalah dua ular kecil berwarna hijau. Bentuknya sangat kecil, seukuran sumpit. Ular-ular itu menjentikkan lidahnya dan berwarna hijau seperti batu biok. Jika mereka bercampur dengan dedaunan dan rumput, mustahil untuk mendeteksinya. Di permukaan, kedua ular kecil ini sepertinya tidak menjadi ancaman sama sekali. Roh ular. Tapi ketika Qin Fei Yang dan Mu Qing melihat penampakan sebenarnya dari ular kecil itu, ekspresi mereka berubah drastis. Ular hantu adalah binatang yang sangat langka dan menakutkan. Namun yang menakutkan bukanlah kekuatannya melainkan ciri fisiknya. Tidak hanya ukurannya yang kecil, mereka juga dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan perubahan lingkungan. Pendeknya. Mereka seperti bunglon. Namun, ini hanyalah masalah sekunder. Hal yang paling menakutkan tentang mereka adalah tidak berbau sama sekali. Misalnya ular lain akan mengeluarkan bau amis. Belum lagi ular, bahkan binatang ganas lainnya, atau bahkan manusia, kurang lebih memiliki bau pada mereka. Tapi spirit snake tidak memilikinya sama sekali. Lebih-lebih lagi. Tidak hanya tidak berbau, tetapi juga tidak memiliki aura. Itu bukan karena mereka menahan auranya, tetapi karena mereka dilahirkan tanpa aura, dan itu tidak ada hubungannya dengan kultifasi mereka. Bahkan jika mereka berkultifasi menjadi ahli perang, santo perang, atau bahkan raja perang, mereka tidak akan mengungkapkan sedikitpun aura mereka. Seperti namanya, mereka seperti hantu. Itu tidak berlebihan. Jika mereka tidak muncul dengan sendirinya, meskipun berada di bawah kaki Anda, Anda tidak akan menyadarinya. Wajah Mooking sangat suram, matanya dipenuhi amarah, dan dia berpikir, mengapa kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa ada ular roh di sini. Ketika saya datang ke sini ketika saya masih muda, saya belum pernah mendengar tentang ular roh. Kinfei yang mengirimkan transmisi suara, dan juga merasakan sakit kepala. Kekuatan serangan roh ular tidak tinggi, tetapi mereka tidak berwarna dan tidak berbau, dan pandai berkamuflase. Meski racunnya tidak mematikan, racunnya bisa membuat saraf seseorang mati rasa. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah wali alami. Komandan tentara Kirin ini juga pintar, membiarkan mereka menjaga mansion. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mooking sangat cemas. Tidak realistis lagi bersembunyi di kastil saat ini. Karena begitu mereka menghilang ke udara, apa yang akan dipikirkan para penjaga? Jangan khawatir, pasti ada jalan. Kinfei yang diam-diam berkata, mencoba menenangkan dirinya. Jangan berpikir bahwa kamu bisa lolos jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Sudah ku bilang, jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, kalian semua akan mati. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, rumah kita memiliki lebih dari dua ular roh ini. Lihat kakimu. Salah satu penjaga mencibir. Dan semakin banyak penjaga yang mengepung mereka, dan sekarang ada lebih dari 30 orang. Kaki. Kinfei yang dan Mooking tercengang, dan mereka dengan cepat menunduk, wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Mereka melihat bahwa di rumput di bawah kaki mereka, roh ular terus keluar. Itu hanya sepanjang sumpit. Dompak. Mereka berdua merasa kulit kepala mereka mati rasa. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, seorang lelaki tua berpakaian hitam muncul di udara dan mendarat di depan sekelompok penjaga. Butler, kamu datang pada waktu yang tepat, kami menangkap dua pencuri kecil. Ya, mereka menyelinap ke dalam mansion secara diam-diam, saya tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Kata kelompok penjaga. Pencuri kecil. Kinfei yang sedikit terkejut, dan tiba-tiba sebuah rencana muncul di benaknya. Mendengar ini, kepala pelayan juga terkejut, memandang Kinfei yang dan Muking, dan mencibir, kamu berani, tahukah kamu di mana tempat ini? Tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Hem. Kepala pelayan dan sekelompok penjaga tercengang. Mereka bahkan tidak tahu di mana rumah komandan tentara Kirin berada. Dari mana datangnya kedua pencuri cilik ini? Ehem. Kepala pelayan itu terbatuk dan berkata, dengarkan baik-baik, ini adalah rumah besar komandan tentara Kirin. Apa? Wajah Kinfei yang berubah drastis, tubuhnya gemetar, terlihat sangat ketakutan dan putus asa. Apa? Kram. Muking memandangnya dengan curiga. Dasar. Jika kamu ingin hidup, lakukanlah denganku. Kinfei yang mengutuk secara diam-diam. Apa yang dipikirkan orang ini? Tidak bisakah dia mengatakan bahwa dia sedang berpura-pura? Tidak bisakah dia sedang berpura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura. Terima kasih.